Pada hari ini, opening oleh saya sendiri, saya Dr. Yosafat Doni Haryanto. Saya saat ini sebagai dosen di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geopisika di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Bintaro. Selanjutnya, opening speech oleh Presiden Hagi, Bapak Moharam Jaya Panguriseng. Selanjutnya, kita akan ke acara inti, yaitu presentasi sesi satu, Prof. Dr. Halmar Halid, MSC. Kemudian dilakukan tanya-jawab. Kemudian, kita selesaikan dulu dengan Bapak Prof. Dr. Halmar Halid. Selanjutnya, nanti kita akan presentasi sesi kedua oleh Ibu Dr. Erma Yuli Hastin. Kemudian, kita lanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya-jawab. Apabila masih ada banyak pertanyaan pada sesi Prof. Dr. Halmar Halid, nanti kita akan lanjutkan dan kita akan closing sekitar 11.30 sampai 11.45. Ada pun tata tertib dari webinar saat ini adalah demi kelancaran, bersama harap mematikan video dan mikrofon. Kemudian, selanjutnya untuk pertanyaan, itu gunakan kolom chat dengan menuliskan nama, instansi, dan pertanyaan. Selanjutnya, untuk link absensi, itu dimohon diisi oleh para peserta sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dan materi. Dan penyelenggaraan webinar ini di-supported by WFIF Digital Prospecting. Oke, Bapak-Ibu, sekalian tidak berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan opening speech Presiden Hagi, Bapak Moharam Jaya Panguri Seng. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Yusofat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan atau melanjutkan webinar-webinar Hagi yang dilaksanakan, insya Allah dilaksanakan, bi-weekly. Hari ini giliran kawan-kawan dari meteorologi, klimatologi, dan oceanografi untuk menyampaikan ini adalah webinar kedua dari meteorologi, klimatologi, dan oceanografi. Mungkin karena hari ini sudah ada 228 peserta luar biasa, dan saya yakin bahwa sebagian besar yang hadir ini adalah juga kawan-kawan yang memang bergerak di bidang meteorologi, klimatologi, dan oceanografi. Maka kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa di kepengurusan Hagi Sekarang, bidang meteorologi, klimatologi, dan oceanografi itu mendapat tempat yang sangat spesial, dipimpin oleh seorang Vice President dalam kepengurusan, dalam hal ini ada Pak Nurjana Joko, dan sebagai chairman-chairman untuk meteorologi, klimatologi, kebetulan hari ini menjadi moderator kita, Pak Yosafat Doni, sehingga saya senang sekali, saya yakin bahwa ini bukan yang kedua Pak Yosafat ya, masih ada yang berikutnya, karena memang Hagi itu salah satu tugasnya di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mensuseksat pembangunan nasional. Salah satunya adalah melalui forum-forum webinar. Selain meteorologi dan klimatologi, juga ada bidang oceanografi, kebetulan yang pertama diisi oleh kawan-kawan dari oceanografi, kebetulan yang menjadi chairmannya adalah Ibu Dr. Rima Rahmayani, jadi ini para ahlinya yang ngumpul dan sekaligus menjadi bagian dari kepengurusan Hagi Sekarang, sehingga apabila saya ditanya ini Pak Yosafat, ini seperti apa peran meteorologi, klimatologi, dan oceanografi di Hagi? Saya akan sampaikan bahwa kita sudah menempatkan orang-orang terbaik di situ, sehingga kita yakin bahwa bidang ini adalah menjadi salah satu bagian yang kita perhatikan, dan berpulang kepada kawan-kawan, saya yakin dari kumpulan para ahli, webinar-webinar berikutnya akan dijalankan. Kebetulan hari ini yang menjadi pembicara juga tidak tanggung-tanggung, saya kira mereka adalah profesional dan para peneliti di bidangnya yang luar biasa, ada Profesor Halmar Halide, kemudian ada Ibu Dr. Rima Yuli Hastin, kebetulan Ibu Emma ini juga adalah pengurus Hagi, jadi pada tempatnya kalau memang tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang meteorologi, klimatologi, dan oceanografi ini adalah menjadi tanggung jawab beliau dan ada di tangan yang tepat kalau menurut saya. Jadi saya sampaikan ke Pak Nurjana Joko, yang kebetulan menjadi Vice President untuk meteorologi, klimatologi, dan oceanografi di Kepungurusan Hagi, bahwa pada saat ini saya kira momentum yang sangat baik, yang sangat tepat untuk memberi panggung kepada kawan-kawan di bidang MKO ya, karena kita tahu kita sedang memasuki musim hujan, dan saya membaca dan mendengar bahwa kemungkinan tahun ini musim hujan intensitasnya akan lebih tinggi dari biasanya, sehingga tema yang diangkat pun sangat baik hari ini, ada di tangan para ahlinya untuk menjelaskan kepada kita semua mengenai kondisi klim atau kondisi cuaca yang sedang kita hadapi, bagaimana mengenalinya, bagaimana memprediksinya, dan kira-kira kapan terjadinya, di mana akan terjadinya, saya kira ada di tangan para ahlinya, saya kira. Kalau saya atau kami yang ada di industri migas, kebetulan saya diskusi juga dengan Prof. Halmer Halide, rupanya salah satu saya baca di materi beliau, beliau memprediksi gempa, memprediksi cuaca dengan menggunakan artificial neural network, itu juga tool saya ketika kami bermain di industri migas, cuman kami gunakan untuk memprediksi lokasi pembohoran yang pas untuk menghasilkan minyak dan gas bumi, kemudian menempatkan titik pembohoran di situ, beliau menggunakannya untuk memprediksi kira-kira cuaca ekstrim akan terjadi di mana, kapan, dan kira-kira mitigasinya seperti apa. Ibu Ema juga nanti, Ibu Erma juga nanti saya kira akan memberikan pemahaman kepada kita, apa itu cuaca ekstrim, bagaimana mengenalinya, dan saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan dari para ahlinya, karena saya bukan bidang meteorologi dan klimatologi, namun kami di industri migas juga sangat menunggu itu. Salah satunya saya akan melakukan tajak sumur nanti rencananya Desember-Januari di Opsor Jawa, jadi saya juga ingin mendengar nih, apakah kira-kira di Opsor Jawa untuk aktivitas pembohoran di bulan Desember itu aman atau tidak, jadi insya Allah ini bukan hanya bagi kawan-kawan yang di bidang meteorologi, klimatologi, dan oceanografi pentingnya, tetapi kami juga yang di bidang lain dan tentu saja adalah masyarakat umum itu perlu mengetahui lebih banyak. Kembali saya mengingatkan Pak Yosafat, Pak Nurjana Joko, dan juga mungkin Ibu Dr. Rima Rahmayani, ini momentum yang sangat pas untuk di dalam musim hujan ini kita terus mensosialisasikan bidang ini kepada masyarakat, karena dengan cara begitu kita membantu melakukan langkah-langkah preventif kepada potensi munculnya kerusakan-kerusakan sebagai dampak daripada cuaca ekstrim. Saya juga sudah mengingatkan Pak Pepen yang kebetulan beliau adalah Vice President di bidang mitigasi bencana kebumian, beliau juga mungkin nanti akan secara back-to-back dengan bidang MKO untuk mensosialisasikan dan dampak-dampak yang perlu diantisipasi di dalam menghadapi potensi munculnya cuaca ekstrim. Akhirnya kepada peserta yang hadir, sebanyak 276 sekarang, saya ucapkan selamat berwebinar. Minggu depan juga ada lagi, dan minggu-minggu berikutnya juga akan ada lagi. Jadi secara bi-weekly, Hagi akan terus hadir melakukan webinar. Jadi kami berharap bahwa Bapak-Bapak yang hadir pada hari ini terus mengupdate informasi dari forum Hagi untuk mendapatkan diskusi-diskusi yang insya Allah akan produktif bagi Bapak-Ibu semua, bukan hanya bagi orang awam, tetapi juga bagi para ahli, karena dengan diskusi mudah-mudahan muncul terbetik ide, inspirasi untuk terus mengembangkan riset yang kita punya dari sharing yang kita dapatkan dari para ahli yang lain. Jadi ini adalah momentum yang sangat tepat, saya kira. Hari ini juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT. Wafib yang telah men-sponsori webinar kita, luar biasa dukungan dari PT. Wafib ini kepada Hagi untuk terus memberikan kontribusinya bagi masyarakat kegevisikaan dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, saya mengharapkan bahwa sekali lagi, ini bukan yang terakhir Pak Yosafat dan Pak Nurjana Joko, nanti kalau ada ide-ide lain atau kawan-kawan yang hadir di sini ingin mengisi forum, silakan berkoordinasi dengan Pak Yosafat, Pak Nurjana Joko, dan nanti Pak Yosafat akan berkoordinasi dengan Vice President bidang special event di Hagi. Ada Pak Riki, Pak Riki yang bertugas untuk mengatur pelaksanaan webinar. Pak Riki ini cukup sibuk karena rupanya semua bidang yang ada di Hagi yang tahun ini atau satu tahun terakhir ini kita akomodir semua, itu berlomba-lomba dan berput untuk memberikan yang terbaik, memberikan webinar-webinarnya, sehingga harus dikoordinasikan untuk mendapatkan jadwal yang pas dan teratur sedemikian rupa. Saya kira itu saja Pak Yosafat, terima kasih sekali lagi sudah melit webinar hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua, masyarakat Hagi dan juga masyarakat pada umumnya. Bilahi topik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Presiden Hagi, Bapak Muharam Jaya Panguri Seng. Terima kasih atas sambutannya, wah luar biasa Pak untuk Bapak kami di MKO ini, kami memiliki member yang sangat banyak sekali, ahlinya luar biasa, hebat-hebat semua Pak. Jadi, di sesi, apa maksud saya, di webinar seri kedua ini nanti kita akan berkelanjutan lagi Pak. Kita akan semangat ya Pak, apalagi fenomena-fenomena cuaca ini harus terus diedukasi kepada masyarakat seluruh Indonesia ini, terutama karena kita hidup di benua maritim Indonesia. Oke, sebelum acara ini kita lanjutkan, kita terlebih dahulu sesi foto bersama ya Bapak ya. Bapak Ibu Saudara mohon diaktifkan dulu videonya, nanti dari Panitia akan men-screenshot semua dari, kebetulan ini ada 12, apa namanya itu, layar, jadi nanti dari Bapak Ibu mohon bersabar. Terima kasih. Silahkan Pak Nitya untuk men-screenshot. Ini full kuota ini Pak Yusafat? Iya, iya kebetulan full kuota dan juga kebetulan ada kalau ada yang mau mengikuti ini kembali, silahkan mengikuti di streaming YouTube Himpunan Ahli Geofisika Indonesia yang ada di kolom chat, sudah ada, luar biasa peserta hari ini 300 lebih ya Bapak. Gimana Pak Nitya? Apakah sudah? Belum Pak, mohon ditemukan sebelumnya Pak, sehingga saya screenshot ini. Oke, silahkan Pak. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin menanyakan bahwa ada virtual background-nya, itu juga sudah ada di kolom chat, silahkan memakai virtual background-nya seperti yang ada di latar belakang saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pada Panitia yang sudah men-screenshot. Terima kasih Bapak Muharam atas kehadirannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menuju ke presentasi sese satu oleh Prof. Dr. Halmar Halide MSC dengan judul ENSO, El Nino Shorten Oscillation, Prediction and Its Application. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Oke, CV dari Prof. Dr. Halmar Halide MSC dari SDN Mardekaya I Makassar, kemudian SMP Negeri 4 Makassar, kemudian SMA Negeri 3 Bandung, kemudian Bachelor of Science in Visits tahun 1987 di ITB. Selanjutnya Master of Science in Visits di Memorial Universitas of Newfoundland, Canada. Kemudian untuk S3-nya, program Doctor of Philosophy in Visits di James Cook University Australia. Selanjutnya untuk riset dari Postdoctoral Research Scientist Australian Institute of Marine Science dari August 2005 sampai Januari 2008. Dan juga untuk risetnya untuk H-Index itu ada 6 skopus dan 7 google skolar. Kemudian selanjutnya adalah Copyright Product Cutstool Version 1.0 2008 Software of OVO, Marine and Freshwater Cakes Agricultural Managers. Hak terciptanya dipegang bersama Australian Center for International Agriculture Research Australian Institute of Marine Science dan Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah position yang adalah sebagai reviewer Journal of Geophysical Research Ocean tahun 1992. Kemudian Ketua Jurusan Fisika 2008 sampai 2013 dan anggota Senat FMIPA sejak tahun 2008. Kemudian menjadi guru besar bidang hidrometeorologi pada jurusan fisika dan Departemen Geophysika FMIPA UNHAS. Sejak tahun 2010 dan menjadi Kepala Laboratorium Hidrometeorologi sejak tahun 2013. Sebagai Ketua Tim Validasi Karya Ilmiah Dosen UNHAS 2011 sampai 2016. Kemudian Ketua Tim Reviewer Reward Publikasi Internasional sejak tahun 2012. Kemudian Tim Seleksi Usulan Dosen UNHAS Pengikut Konferensi sejak 2014. Sif Editor Buletin Penelitian Seri Hayati Lembaga Penelitian UNHAS 2001 sampai 2005. Jurnal Manasir LP2M UNHAS tahun 2013. Dan di sini ada sebagai anggota Dewan Riset UNHAS 2019-2020. Tim Penyusun RIP 2014-2018 dan juga RENSTA 2020-2024 LP2M UNHAS. Dan juga Tim Pemeriksa Jabatan Akademik Dosen Kemerintes Tekstiti untuk Lektor Kepala dan Profesor 2013-2019. Tim Reviewer Nasional untuk Seleksi Proposal Riset World Class UNIF dari PT NBH 2019. Dan sebagai Ketua Tim Seleksi Champion UNHAS tahun 2020. Dan untuk internasional publikasi ini hanya sebagian, masih banyak sekali ya Bapak-Ibu. Luar biasa. Kemudian masih banyak lagi populer artikel in news paper. Demikian CV dari Bapak Profesor Dr. Halmar Hali di MSC. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Profesor Dr. Halmar Hali di MSC. Terima kasih. Mari silakan Prof. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Apa suara saya, kedengaran? Kedengaran Prof. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih ke Presiden. Saya betul kaget ada Presiden yang chat dengan saya. Tapi sudah ada intro sebelumnya, jadi tidak terlalu kaget. Tapi betul-betul ya kehormatan. Yang kedua itu, terima kasih buat Pak Altin. Pak Altin itu kita punya MWA, anggota MWA UNHAS yang mewanti-wanti akan ada orang-orang penting dari Hagi yang kontak. Betul, tidak lama kemudian muncul beberapa nama yang terkenal. Saya sampaikan bahwa ini materi saya rupanya cocok. Jadi yang paling banyak itu berkomunikasi tentu Mas Riki. Sampai kita punya chat-nya penuh. Nah, hari ini saya akan bawakan tentang El Nino Southern Oscillation. Berapa kali materi ini saya ubah, saya tambah untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Sebab kalau punya keinginan sendiri tidak seperti ini, saya punya presentasi. Jadi, seperti ini. El Nino Southern Oscillation, Prediction, and Its Application. Sudah dari tadi ini. Nah, apa saja yang penting yang akan saya sebutkan itu, September dan Oktober 2021 floods. Jadi, ada lima daerah yang kebetulan saya lihat di YouTube. Lalu saya akan melihatkan. Tidak rekamannya, Bapak, Ibu, adik-adik bisa langsung sendiri. Karena ini presentasi nanti semuanya akan ada source-nya. Jadi, silakan klik sendiri. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, misalkan gambar ini diproduksi dari Mobile Soft Infotech. Saya sisa memasukkan koordinatnya. Lalu gambar-gambarnya saya ambil dari YouTube. Saya tidak ambil gambar manusianya. Sebab itu emosional ya. Terlalu emosional dan juga belum tentu yang bersangkutan itu senang fotonya dimasukkan dalam presentasi seperti ini. Jadi, saya cuma syuting airnya saja yang saya capture. Nah, di Katingan, jadi berturut-turut Katingan Kalimantan-Tengan, 8 September. Nabi, Republik, Pembuang, 4 September. Lu Utara, 3 Oktober. Bogor, Jawa Barat, 31 Oktober. Dan juga Tapanuli Selatan, 31 Oktober. Jadi, saya kira sudah mewakili semua pulau di Pulau Besar di Indonesia. Nah, pertanyaannya itu apa ini terkait Enso? Saya tidak tahu. Mari kita lihat. Ini dulu. Jadi, sekali lagi. Mohon maaf, Prof. Bisa di slide show biar semakin kelihatan, slidenya. Yes. Bagaimana? Oke. Jadi, ini kalau lihat di website-nya sekali lagi, kalau dapatkan presentasi saya ini, sisa diklik, akan ada semua. Nah, saya akan konsentrasi ke kategori yang ekstrim untuk El Niño. Itu very strong. Itu tahunnya 82, 83, 98, 15, 16. Nah, 97, 98 itu saya ingatkan waktu itu Indonesia itu berganti rezim. Kalau masih ingat peristiwa politik waktu itu, saya sedang di Australi. Tapi, itu juga perkembangan dari jauh. Nah, untuk Laninya, jadi El Niño itu di Indonesia, musim kemarau panjang. Kalau Laninya itu airnya berlebihan, berlimpah. Strong. Nah, ini-ini yang mesti ada di kepala kita. Saya tidak pilih semua karena akan penuh gambar-gambarnya. Saya cuma cuplik yang ekstrim aja. Next. Nah, ini data kemarin ini. Saya minta bimbingan saya, bimbingan saya, satu. Coba cek dulu ada enggak data curah hujanan bulanan dari Katingan tahun 1981 sampai 2020. Ih, ternyata ada. Lalu saya minta dia coba cek. Ini dia lihat dari per tahun dan juga masing-masing tahun ada dari Januari sampai Desember. Lalu saya bilang, eh, coba lihat itu. Apa cocokan dengan data tadi kategori ekstrim El Niño dan Laninya. Lalu ada lah itu. Coba lihat garis-garis horizontal yang di bawah. Di bawah tahun ada merah, biru. Ya kan? Nah, kelihatannya tuh kalau warna merah yang garis horizontal itu memang curah hujannya itu sedikit. Kalau yang biru itu besar curah hujannya. Sekali lagi nih, dari Katingan ya, Kalimantan Selatan. Seperti itu. Tapi seorang saintis tuh tidak melihat data seperti itu. Oke, mungkin saja sudah mulai kelihatan bahwa ada hubungannya dengan El Niño. Lalu, ini tadi subuh ini. Bukan masih sosial lagi, tapi sudah pernah saya bimbing. Andika yang sekarang sudah di ITB, ambil S2. Andika, habis tembang subuh tadi ini, Andika, coba masuk ke BMKG online. Tolong downloadkan saya apa sih yang terjadi di Katingan itu. Nah, itu ada data kan. Tanggal sekian. Tidak semua kita ambil. Saya cuma snapshot saja. Nah, memang tanggal 7 September itu tinggi itu curah hujannya, 29,8. Tapi jangan lupa sebelumnya itu tanggal 4 bulan 9 juga ada 25 setelah itu. Nah, maksud saya tuh begini. Kalau memang kita itu memang peduli, dengan data tuh sejak tanggal 4 bulan 9 itu orang-orang sudah diberitahu bahwa hati-hati ya. Siapa tahu ada, kalau gempa bumi itu orang biasa dengar, ada gempa susulan. Nah, ini juga kelihatannya di Katingan tuh. Kita sudah diwanti-wanti tanggal 4, tapi kayaknya life goes on. Business as usual. Nothing happened. Nah, barulah muncul diberita setelah tanggal 7. Nah, ini data dari mana? Sekali lagi, terima kasih BMKG. Mudah-mudahan tetap men-sharing informasi supaya bisa langsung di-download oleh kita-kita ini yang amat tiran, tapi tertarik dengan data. Terima kasih sekali lagi. Nah, jangan lupa, ini free, gratis semuanya dari BMKG. Jangan lupa, menurut Andika kita mesti, apa itu, biasalah mendaftar, terus isi survei, lalu ya, have fun ya. Silahkan men-sharing informasi dari BMKG, terima kasih sekali lagi. Nah, itu ada lima station di sana, lalu saya beritahu Andika, Andika, coba ambil saja itu yang dicilih kriwut. Nah, itulah data yang ditampilkan. Oke, nah ini, sekarang kita lihat El Nino. Ini dari websitenya. Jadi sekali lagi, website itu ada semuanya, silahkan lihat. Lalu yang warna merah itu El Nino, biru, laninya. Lalu ada di bagian atas itu, diadrom di atas, ada, mereka sebut Indeks Nino, ada di daerah Indeks Nino 4, lalu ada 3, timur 3, baratnya 4, lalu ada yang dekat North America, 1 dengan 2, lalu yang kita gunakan untuk prediksi itu yang Indeks Nino 3, 4, antara 3 dan 4. Ini datanya 1950 sudah ada. Nanti saya beritahu, data itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1870-an. Itu data dari Kaplan, IRI, International Research Institute di Columbia University, New York, DSA. Nah, kalau seperti Indonesia juga kan, kita ketanya apa, Bineka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, agama, dan sebagainya. El Nino juga begitu, tidak ada satu El Nino yang sama. Coba lihat yang 57-58, lalu 2014-2015, yang besar 1982-83. Jadi mulainya juga beda, amplitude-nya juga beda. Jadi di situ menantangnya sampai sekarang kenapa memprediksi ini, ini masih tetap sesuatu yang menarik untuk kita. Itu kalau kita lihat ada kalau lagu-lagu itu top chart 50 dan seterusnya, ini juga ada index Nino yang besar anomal ini. Oke, lalu ini juga, ini dari Chen, ini juga, kalau tadi itu diversitasnya, beragamnya, ini juga seperti itu, strong, weak, modoki yang di tengah, lalu moderate, El Nino yang sebelah kiri, dan El Nino yang sebelah kanan. Itu gambarnya, jadi sekali lagi, kalau El Nino itu, orang bicara El Nino itu, sea surface temperature anomaly. Anomalinya, biasalah geofisika yang tidak menarik, kalau tidak ada anomali. Kalau normal saja, kita tidak begitu tertarik, sehingga anomali yang banyak kita. Nah, ini ada publikasi barusan saja, Desember. Nah, itu polanya. Jadi, kalau lainnya ada rainfall, seperti itu, yang hijau, wet, coklat, kuning-kuning, gitu, dry. Yes. Bagaimana kalau El Nino? Lain lagi, distribusi telekoneksinya. Mereka sebut telekoneksi. Jadi, kejadiannya itu ada di Pacific, Tropical Pacific, tapi itu kemana-mana itu. Dia punya pengaruh, ya. Sampai ke Afrika, Amerika, dan sebagainya. Itulah Nino yang kita lihat sekarang. Bagaimana dengan pada saat El Nino? El Nino lain lagi polanya. Ya kan? Kita Indonesia itu yang akan dapat kering, kering. Nah, ini publikasi 2020. Tapi yang pengamat, pengamat itu, ini seperti istilahnya, ini kayak Dezavu. Kenapa? Karena jauh sebelumnya, Ropoleski dengan Harper, itu di Monthly Weather Review, 1987, dan juga di Journal of Climate, 1989, 1989, sudah kasih tahu, sebelumnya itu pola-pola seperti itu. Jadi, kelihatannya tidak ada yang baru. Mungkin yang selanjutnya baru. Mungkin baru, ya. Tapi kalau pola, itu peneliti-peneliti ini, beliau-beliau sudah kasih tahu. Mungkin kita tidak baca, tidak mampu berlangganan, mahal ini jurnal. Oke, seperti itu lagi. Historical, ada 82 sampai 2020. Nah, ini dia. Ini free juga, ini buat semuanya. Asal mau saja. Jadi, alamatnya sudah ada di atas. Di situ ada model dinamik. Katanya pakai superkomputer, saya sendiri tidak tahu. Tapi isi dalamnya itu adalah persamaan gerak, persamaan mekanika fluida, energi, ada juga termodinamikanya. Pokoknya elegan, jadi krediksi dengan model dinamik itu betul-betul mengikuti fisikanya. Ya kan? Nah, yang bagian bawah itu model statistik. Model statistik itu kalau saya tidak elegan, karena hanya mau tahu, diberi input beberapa bulan sebelumnya, lalu dikasih tahu apa outputnya, lalu silahkan untuk modelnya yang cari sendiri, koefisiennya, dan sebagainya. Apalagi untuk artificial intelligence, betul-betul itu black box di dalamnya. Sudah seperti seni. Nah, itu sudah ada data OND. Oke, di sana itu data yang nanti lihat bukan bulanan, tapi musiman. Jadi musim OND itu artinya Oktober, November, Desember, lalu next season-nya itu Desember, Januari, Februari, begitu seterusnya. Januari 20. Nah, inilah, informasi inilah, saya ingatkan dari awalnya, supaya lebih diperhatikan, informasi semacam inilah, itu yang akan kita pakai nanti untuk membuat outlook. Outlook artinya, bagaimana curah hujan? Nah, nanti tidak semua daerah, karena saya hanya lihat daerah paling dekatku, tentu Sulawesi Selatan, Makassar, tentu Bandara Hasanudin. Jadi, datanya dari itu. Tapi, tidak tetap kemungkinannya, saya punya skrip, program itu free untuk siapa yang membutuhkan, data apa saja yang dia mau pakai untuk, jadi sekali lagi, semuanya free, ya, karena saya juga dapatkan juga free, data free, komputer programnya juga free, jadi untuk apa? Kita pakai, misalkan menjual dan sebagainya, semuanya bebas untuk amal jariah kita masing-masing. Nah, jadi sekali lagi, itu banyak sekali, sudah Saudi Arabia juga, sudah punya, Korea juga, Jepang juga, pokoknya hampir semua negara ada di situ, ya. Ini bagaimana? Prediksinya bagaimana, nih? Untuk musim datang. Sekali lagi, yang negatif itu, jadi minus 34 ST anomali, itu yang negatif, itu laninya, terus yang positif itu adalah el nino, jadi 0,5 ke atas positif, itu el nino, yang ingat saja kemarau, musim krim, lalu minus 0,5, ke bawah, minus 1, dan seterusnya, itu laninya. Jadi, kalau sekarang membaca, apa ya, di media masa, sekarang, ada laninya, dan sebagainya, kelihatannya, kalau kita lihat data, dan forecast dari beberapa model, ya, kelihatannya itu, kalau kita berkurang pada minus 0,5, itu sampai Februari, Mart, April, itu masih kecil dari minus 0,5. Lalu ini, tentang probabilitas, yang biru, itu laninya, probabilitasnya makin lama, makin kecil, dia punya probabilitas, diganti, yang netral itu yang abu-abu, jadi nanti, mulai muncul itu FMA, Februari, Maret, April, MAM, Maret, April, May, dan seterusnya, itu didominasi oleh netral, lalu nanti, el nino-nya kapan, ya nanti setelah JGA, Juni, Juli, August. Jadi ini, sekali lagi, ini informasi terbuka, semuanya, silahkan ambil ke sana, datanya, nah ini, kalau tadi probabilitas, ini nilainya, nilai indeksnya itu, saya ambil beberapa saja, bahwa untuk model dinamik, OND itu, dia punya prediksi itu, ya walaupun kita sudah masuk November sekarang, minus 0,93, berarti masih laninya, sampai JFM, itu, Januari, Februari, March, itu minus 0,69, itu menurut, dynamical model, bagaimana dengan statistical model, itu ada juga, dia juga nanti itu, sampai, Januari, Februari, itu masih, laninya, oke, lalu ada juga namanya, average all model, paling bawah, baris bawah, itu adalah, rata-rata dari, hasil model statistik, dan model dnf, oke, jadi sekali lagi, kalau tidak mau repot-repot, tidak mau repot-repot, bikin prediksi sendiri, ya ini, apa, ke sana saja, surfing ke, IRI punya website, lalu ini, dia punya, apa, beberapa, hasil, skill dari masing-masing, untuk skill itu, ACC, anomalik, correlation-nya, itu sekali lagi, yang mereka sebut, useful, itu kalau, korelasinya, ACC-nya itu, di atas 0,5, ya, sudah seperti, apa ya, pakem-nya, di atas 0,5, baru mereka sebut, prediksi yang useful, ya, saya mestinya bikin disitu, apa, dari sedata 0,5, tapi, itu yang saya ingatkan, itu, pemirsa semua, mengikuti acaranya, 0,5, itu useful, setelah itu, ya tidak useful, ya masih, kalau tadi SST, precipitation juga, seperti itu, itu yang dibawa, itu L1, nah, tergantung, kalau L1-nya itu disebut, karena itu adalah step ahead, one step ahead, jadi, kalau datanya itu data harian, L1-nya berarti, satu hari ke depan, L2 itu berarti, dua hari ke depan, kalau datanya monthly, bulanan, berarti step one itu, satu bulan ke depan, step two adalah, two months ahead, dua bulan ke depan, kalau datanya tahunan, seperti itu juga, jadi L1-nya itu, satu tahun ke depan, dua tahun ke depan, kalau L2, dan seterusnya, yaitu, itu namanya lead month, oke, nah, saya pernah bikin, seminar, satu jam di Australia, 2019, dengan keluarga, kita, anak paktilas kembali, ke saya punya, sekolah, di James Cook University, eh, senang juga, karena, kesempatan, cerama di depan, apa ya, dosen-dosenku dulu, dan mereka ingin tahu, apa yang saya buat sekarang, di Makassar, nah, ini kita punya model, waktu itu, untuk PhD, ya, setiga saya, Peter Reed, itu saya punya, pembimbing, kita pernah bikin, model sederhana, ya, pakai, tadi, Pak, Presiden Hari sudah kasih tahu, tentang, neural network, tapi ini masih yang linier, beberapa banyak prediktor, untuk memprediksi, satu, dua, tiga step ke depan, itu ada, rumusnya di situ, nah, ini pun, sekarang masih selesai, sudah pakai, ini, rumus-rumusnya, saya juga bagikan, free, silahkan, untuk eksplorasi, lebih jauh, nah, apa yang kita buat di situ, ini saya bandingkan, model kami itu namanya, Indo-Osi, sambil dari kata Indonesia, dan Osi, Osi Australia, itu lead satu, oke, paling tinggi dia, dibanding, Kanada punya, UBC, Clipper, Ensep, NASA, dan seterusnya, lead dua, masih tetap kumpul, dia masih, korelasinya 0,7, ya kan, nah, lead tiga itu, sudah mulai down, hampir dia, 0,55, ya, dibatas itu, dan sudah, sudah lebih bagus, yang, model Markov, dari Ensep, USA, 0,78, nah, ini, kelihatannya konsisten, ini, Ensep, ini, yang Markov, model statistik, sampai lead tujuh, kalau, yang punya, kami yang Indosi, itu, stop, di lead tiga, habis itu, 0,38, 0,11, itu, korelasinya, nah, bagaimana, errornya, oke, errornya juga, kalau korelasi tinggi, tentu, errornya rendah, Indosi juga begitu, yang paling rendah, errornya, 0,24, lead dua, 0,39, dan seterusnya, oke, nah, benchmarknya, itu ke Clipper, dan juga, apa, model, dipakai, itu, sebagai acuan, untuk, ya, untuk membandingkan, ini, saya bandingkan, Indosi dengan, LDO, Lamont, Doherty Earth Observatory, dari Columbia University, versi 5, katanya, mereka pakai, superkomputer ini, jadi, ini, ceritanya, superkomputer, itu, LDO, sedangkan, Indosi, itu, laptop, laptop, biasa, seperti, kelihatannya tadi, jadi, lead time, dalam, bulan, Indosi masih, oke, di 2, di 3, makin lama, makin turun, nilai, skillnya, makin rendah, sekali lagi, 0,58, korelasi 0,5, korelasinya, itu sudah, di bawahnya, itu sudah, it's not useful, oke, lalu, ini, apa, saya masukkan di AIP, untuk physics, saya capture kembali, setelah saya kembali dari Australia, bisa kan saya reproduksi lagi, itu, bagaimana, keadaan, masih buruk, ya, jadi, saya bandingkan dengan model statistik, dan dinamik, kasihan sekali, jauh, gitu ya, kecuali sekali, kecuali lead, 1, 2, dia masih bisa bersaing, dengan model-model luar, ya, tapi, setelah itu, sudah, jauh, jauh, bagaimana caranya, kalau begini, itu, bikin sesuatu, yang bisa, lebih baik, sedikit, mungkin, ya, nah, akhirnya kita, kalau tadi itu, walaupun namanya, neural network, tapi, pakai yang, paling rendah, ordenya, linear, sekarang, kita coba, pakai yang, fasilogic, non-linear, nah, bagaimana kita, saya uji, oke, kita punya data, Meky Glass, yang sebelah kiri, lalu ada, data klasik, dari Edward Lawrence, yang mereka sebut, data chaos, nah, kita coba, dengan model yang sekarang, ya, model non-linear, fasilogic, kira-kira, dia masih mampu, tidak, prediksi yang begini, sebelum kita, prediksi, elmining, oke, nah, ini, kalau untuk, Meky Glass, dia sampai, langkah 87, itu masih oke, sekali, jadi, kalau datanya, itu bulanan, sampai 87, bulan ke depan, dia masih oke, maka, Meky Glass, seperti itu, walaupun, kelihatannya serem, tapi, lebih, prospektif, kita, prediksi, Lawrence, dia itu, langkah ke tujuh, sudah, jauh sekali, dia punya, drop sekali, korelasinya, ya kan, nah, oke lah, tapi, kita puas dengan itu, mari kita, prediksi elmining, nah, ini, dia punya rangkaian, nah, kita coba, plot lagi, jadi, ini, ini sudah pakai, new indosis, saya bilang, new indosis, artinya, sudah pakai, fasilogic, ya, masih, masih, kayaknya, saya tidak tahu ini, padahal sudah pakai, bagus begitu, metodenya, tapi, masih drop, berarti ada, persoalan fundamental, yang kita belum tahu, jadi, bukan masalah modelnya, tapi, kita punya, sesuatu itu, jangan-jangan, ada, 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 yang lebih baik, yang kita, mesti gunakan, bukan hanya, time series, artinya, apa yang terjadi, di masa lalu, tapi, masih ada sesuatu, yang, tapi, saya, tidak akan, beritahu dulu, ya, nanti kita masih, lihat eksperimen, ini, beberapa, hal, yang mereka, coba, buat, jadi, ini, korelasi itu, mereka, isi di sini, karena, beberapa, sekali lagi, membacanya, seperti ini, di atas 0,5, itu, masih, bagus, nah, ini, sudah sampai, 11, 12, nih, 12 bulan ke depan, mereka masih oke, apalagi itu, yang warna merah, jadi, ada improvement, dari orang-orang, tetap tekun, nah, oke, daripada, saya, bikin-bikin, yang begitu lagi, yang prediksi, sekarang, bagaimana, kalau, oke, sekarang, dari sekian banyak prediksi itu, baik statistik, maupun dinamik, itu, yang mana, akan saya gunakan, yang mana, yang mantap, gitu, kalau misalkan, saya bukan, lagi, terpikir, untuk membuat, prediksi, aku sendiri, oke, kita gunakan, yang ada, tapi, yang ada itu, yang available, free, itu, ada model statistik, seperti yang saya beritahu tadi, ada juga model dinamik, nah, di antara statistik, dan dinamik, itu model mana, dong, yang saya akan ambil, akhirnya, kita bikin, metrik, untuk mengukur, ini, saya di situ, terus, ada Andika, yang saya sebut tadi, beberapa, kolegaku, dan juga, pembimbing, istri gaku, ini, seperti itu, kenapa kita tertarik, ini, katanya, grand yields, itu naik, panen, biji-bijian naik, tangkapan juga naik, sosial konflik juga naik, dan sebagainya, ya, nah, ini datanya, dong, data lead 1, lead 7, season, sekali lagi, season, season itu, gabungan dari 3 bulan, dirata-ratakan, menjadi satu musik, nah, ini, rumus-rumusnya, semuanya sudah, kita buatkan skripnya, nah, kita bandingkan, oke, kalau semuanya, kita ambil, jadi, campur semuanya, El Nino, Netra, Lani-nya, itu hasilnya, rupanya, kelihatannya, itu yang bagus, itu adalah, yang warna biru, yang warna biru, itu dynamical model, jadi, baik untuk semua fasa, maupun, untuk, Nini, ini semua, mahasiswa satu, sudah dibikin, tidak ada lagi, cerita, jadi, apa, konklusi untuk paper kami, itu, bahwa, untuk, semua upaya, melihat, skill, akurasi dari model, mesti, memperhitungkan, semua fasa, jadi, bukan cuma satu fasa, campur, El Nino, lainnya, dan Netra, tapi, masing-masing, juga, mesti dipilih, kenapa, karena, ternyata, masing-masing, fasa itu, keugulan dari, model-model, itu sangat, misal, untuk, bagus, memprediksi, El Nino, gunakanlah, dynamical, atau, kalau, menggunakan, metrik, korelasi, dan RNSE, kalau, untuk memprediksi, lainnya, gunakan juga, model dynamical, tetapi, untuk, memprediksi, netral, itu, paling bagus, itu pakai, model statistik, nah, itu, temuan paper kami, ya, nah, sekarang, ini cerita, bagaimana, kalau kita sudah tahu, El Nino, bisa tidak dipakai, untuk pengambilan keputusan, waktu itu, penas, atau sumber, untuk, manajemen air, dan, keamanan pangan, oke, nah, kita lihat dulu, serial ya, nah, ini juga, datanya nih, ada dari FAO, seperti itu, naik turun, naik terus, produksinya, nah, ini juga free, datanya, oke, yang saya bikin itu, mau ke ekstrak, kapan, produksi serial kita itu, surplus, itu, saya kasih 0,5 ke atas, kalau, defisit itu, minus 0,5, sekali lagi, anomali terstandar, diantaranya itu, sedang, nah, ini kita sudah buat juga, jadi, kapan, kita harapkan itu, tinggi produksinya, pada saat ini, lalu kita juga bisa estimasi, berapa anomali, dalam ton, nah, itu apa ini, ya, untuk memenuhi kebutuhan, nah, ini kan, ceritanya tentang, keamanan pangan, jadi, kapan pemerintah itu, mendatangkan serial, ya, lihat juga dong, tentu datangkan, kalau kita defisit dalam negeri, barulah kita mengimpor, sebaliknya, kalau dalam negeri surplus, ya, menurut El Nino, kalau, kalau memaksakan untuk, mengimpor, padahal surplus, ya itu, harus mencari masalah, dengan petani, oke, nah, kita buat seperti ini, ada Enso, OND, Oktober, November, Desember, dengan anomali, produksi tersandar, di situ ada, jadi, untuk serial, kita bikin rumusnya itu, bahwa anomali, itu, produksi serial, ya itu, minus 0,37 kali Enso, jadi, kalau, Enso-nya negatif, alias laninya, itu, probabilitas untuk mendapatkan, produksi yang tinggi serial, itu, tinggi, dibanding pada, keadaan netral, apalagi pada saat, El Nino, ya, nah, bagaimana sekarang, kalau tadi, produksi, sekarang, bagaimana dengan curah hujan, oke, kita bikin, trik yang sama juga, cari defisit, cari surplus, kita bisa juga bikin, penanggalan, atau musiman air, kapan, kapan, air, banyak airnya, kapan, sedang, kapan rendah, lalu kita juga bisa estimasi, berapa curah hujan, pada masing-masing pasar, nah, ini dia punya humus, ini datanya masih sedikit, ini, nah, ini, kita punya kerjaan sekarang, nah, datanya itu, dari, Hasanuddin Airport, saya sebutkan di sini, sumber-sumber datanya, silakan juga, ambil sendiri, untuk tugas akhir, saya punya bibingan, Nur Fiskah, lalu ada mantan, saya juga, Ahmad Safrisal, itu datanya panjang, itu data 1891, ratusan tahun, kita buat anomalinya, semua sudah standar, jadi skrip programnya sudah ada, sisa masukkan saja, data, apa, curah hujan dari, daerah A, daerah B, daerah B, nah, ini yang saya bilang tadi, data SOI, itu SOI itu, kalau Enso El Nino itu, dari Pasifik tadi, si surface temperature anomali, jadi anomali suruh muka laut, kalau SOI itu beda tekanan, dari antara tadi, dengan Darwin, ini sudah panjang juga, time seriesnya, ini kita bikinkan, jangan kaget, kalau yang tadi itu, slope-nya negatif, kalau El Nino, kalau ini slope-nya positif, kenapa? di sini, kalau El Nino-nya itu tadi negatif, di bawah minus 0,5, si surface temperature, kalau ini beda tekanan, itu yang terbalik, dia punya slope. Saya beritahu bahwa, oke lah, Enso itu ternyata ada di mana-mana, dan siap. Nah, ini silakan lihat sendiri, untuk fisheries dan aquaculture, lalu bagaimana pasar daripada yang bawah itu, dia wet, gandum, lalu, malah, anak kurang gisi juga ada. Bukan itu saja, ini tentang, apa, rumah sakit, risiko rumah sakit. Infectious disease, di USA. Lalu, konflik sipil, lalu, ada juga di peternakan, yang bawah itu di Chile. Ini yang baru nih, yang apalagi yang tinggal di, apa, di Makassar ya, Maros. Nah, ini ada lukisan prasejarah tertua itu, yang katanya sudah terkelupas, itu karena pengaruh urban iklim. Lalu disebut-sebut di situ ada El Nino. Nah, inilah saya dengan teman-teman sedang melihat faktor lain, yang membuat terkelupas, apa, lukisan prasejarah. Nah, ini, oke, saya juga pernah, bermain di sini, pakai fasilogic, untuk memprediksi terumbu karang, itu biasa terumbu karang itu, yang sehat itu, warna-warna, hijau, coklat, dan sebagainya, itu biasa putih, seperti kita punya uban, uban manusia. Nah, waktu itu kita punya conference, proceeding, lalu masuk di buku, kebetulan saya senang sekali, karena yang pencipta dari, fasilogic itu, Lotfi Sadeh, dari Berkeley, juga ikut dalam buku itu. Nah, kenapa saya bisa dapat di situ ya, karena, walaupun saya karir siswa, waktu itu, dibiayai oleh Australia, saya mencoba, nasib juga, keuntungan, untuk, apa, disupport, 600 Australian Dollar, untuk sewa, MATLAB, waktu itu. Saya mau coba, prediksi, akhirnya, Alhamdulillah, dapat juga, di tahun 1999. Nah, kenapa saya tertarik, waktu itu, karena selama ini, orang, yang saya baca ya, bahwa, itu, coral bleaching itu, disebabkan oleh, El Nino yang besar-besar, yang maksudnya, intensitas tinggi, tapi, yang, pulau di depan, saya punya tempat belajar itu, di Townsville, itu ada namanya Magnetic Island, kalau di Makassar itu, kalau biasa ke Pantai Losari, itu ada yang pulau, misalkan pulau Kayangan, seperti itu. Nah, itu ada coral di sana, ini aneh di sana, coralnya itu, tidak, tidak berimpit dia, pada saat, musim, apa, El Nino, ekstrim, dia malah sebelumnya, muncul, akhirnya, kita coba, lalu, akhirnya, paling bawah di situ, bahwa, ini kita bikin domus, bahwa, kalau, suhu laut, itu 0,37 derajat celcius, lebih tinggi, dibanding suhu laut, tahun lalu, maka akan ada, leaching. Nah, kita, dengan, mahasiswa aku, S1, saya coba, bukan cuman di Australia, saya lihat, coral triangle, ini coral triangle, itu di tropis, itu mencakup Indonesia, Filipin, Papua New Guinea, Filipin, Malaysia, Singapura, semuanya, nah, di situ, ilminya juga ada, kita lihat, Enso, kita bikin modelnya, ada juga Enso di sana, nah, itu kalau R-kwadrat, itu juga skill, kita tidak pakai, korelasi, pakai R-kwadrat. Oke, sekarang ini yang, mudah-mudahan ini yang, akan dibawa sebagai pesan, untuk pulang, selesai, saya coba bikin, weather outlook, itu data, sourcenya ada semua di situ ya, nah, ini saya ambil dari slide sebelumnya, katakanlah kita punya, prediksi, OND, Oktober, November, Desember, minus 0,93, minus 0,99, lihat di kolom bawah, bisa Anda informasi ini, kita pakai untuk, meramalkan, berapa, kita punya curah hujan, di musim mendatang, oke, nah, itu yang saya lakukan, saya buatlah, eksersis yang sama, tapi ini datanya, data banyak ini ya, ND, sekian 20-an tahun lebih, ya kan, jadi ini untuk, Oktober, November, Desember, ini untuk November, Desember, Januari, ini Desember, Januari, Februari, Januari, Februari, Mart, April, Maret, April, Mei, April, Mei, Jun, nah, dari sana, ya, bikin lagi skripnya, akhirnya, kita bikin begini, bahwa, untuk musim, Oktober, November, Desember, tahun 2021, rata-rata curah hujan, itu, 360 mm, maksimum 443, 274 itu minimum, dan seterusnya, sampai, April, Mei, Jun, itu rata-rata, 166, maksimum 218, 114, minimum, oke, nah, lantas, bagaimana, mitigasi, sekali lagi, ini mitigasi, ya, saya tidak pernah tahu, karena saya tidak terlibat dalam, pengambilan keputusan, tapi, lihat saja framework, apa yang terjadi, yang dilakukan oleh, orang di tempat lain, itu, mesti ada responsibility, siapa itu yang bertanggung jawab di sana, lalu, siapa yang ukuran-ukuran untuk, siaga, precaution, lalu bagaimana, mengkomunikasinya, mengkomunikasin informasi, kayak tadi outlook, curah hujan, sekian, itu siapa itu yang, bagaimana cara mengkomunikasi, jadi, walaupun bagus prediksinya, kalau tidak bagus komunikasinya, masyarakat juga cuek, begitu ya, kenapa cuek, karena barangkali selama ini, prediksi kita jelek, sehingga mereka tidak percaya, lalu bagaimana forecast, lalu, ini penugasan ke, gugus-gugus tugas, itu sekali lagi, ini konsep, lalu ini contoh di mana, Thailand, itu bagaimana mereka menyedot, kalau kejadian, waktu itu kejadian, berapa pompa, mesin pompa yang mereka pakai, untuk mitigasi, jadi ini semua sudah dipublish, sudah lama, saya ingat, ini Jakarta yang suka, pakai mesin pompa, jadi, sekali lagi, saya tidak terlibat, disini saya cuma kasih contoh, bahwa inilah yang, negara-negara lain, itu lakukan, lalu yang terakhir, yang India, idenya itu, ini untuk pertanian, bagaimana menghandle, itu ekstrim, curah hujan, ada smart irrigation, data-driven supply chain, farmer-centric, yang penting, yang penting, insurans, saya kira kita tidak punya insurans, jadi kalau, petani kita itu, sebaiknya itu, sebelum masa tanam, dia sudah menginsuransikan, dia punya tanaman, jadi kalau rugi, dia tidak terlalu, terasa, karena ada asuransi, yang jamin, nah, saya baru tahu itu ya, karena saya bukan orang pertanian, saya baru tahu, waktu, ikut acara Bapak Penas, salah satu booth, yang ada, di hotel, tempat kita presentasi, itu ada, yang menawarkan itu, insuransi seperti ini, jadi, rupanya, bukan hal baru lagi, insuransi, evidence-based research, artinya, betul-betul, riset kita itu, evidence, ya, jadi bukan dari hasil bertapa, atau dapat, apalah, ya, tapi betul-betul dari data, saya kira itu saja, yang saya sampaikan, pagi ini, mudah-mudahan, apa, ada manfaatnya, dari, curiosity, ingin tahu, ya, itu ya, maksud saya, apapun yang kita kerjakan itu, kalau bisa untuk, orang lain, tanpa perlu banyak, repot, biaya, mesti bikin proposal, dan sebagainya, yang, saya sajikan di sini, itu betul-betul, saya punya, ini sendiri ya, dengan, dungguan dari, mahasiswa-mahasiswa, aku yang sangat, ingin tahu, dan, mau berkontribusi, terima kasih, atas, undangannya, Bapak Presiden, Hagi, itu saya dulu, jadi, saya menunggu, respon, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Terima kasih, Profesor, Dr. Halmar Halid, atas presentasinya, yang sangat menarik, dan luar biasa, ya, tentu saja, Elino ini, sangat penting, ya, bagi, kehidupan kita, di, BMI ini, Benua Maritim Indonesia, mungkin, kita bisa, diskusi, atau, ada yang ingin bertanya, silahkan, mungkin ada yang di kolom chat, atau, mungkin secara langsung, bisa, boleh, dengan raise hand, silahkan, saya tidak memantau, yang ada di, streaming YouTube, Oke, silahkan, Oke, Prof, ini tadi, sangat menarik sekali, ya, mengenai, prediction, Elino, ya, istilahnya, secara mendetail, sekali, ya, dibandingkan dengan, statistik, ataupun, dynamical, metodenya, ya, tadi saya perhatikan, ada, metode, statistiknya, ada yang, Mechie Glass, itu, saya, dengar tadi, ada yang, sampai 87 bulan, Prof, itu, kita bisa, memprediksinya, itu bagaimana, dengan errornya itu, Prof? Sebentar ya, itu tadi, itu data simulasi, kalau Mechie Glass, itu adalah, dari, bidang, kedokteran, itu, jadi, isyaratnya itu, kita ambil, dari ada persamaan, diferensial, matematik, lalu, diintegrasikan, untuk mendapatkan, time series, yang kompleks, menyeramkan, seperti itu, yang, maksudnya, 87, itu bukan bulan, tapi, step, jadi, misalkan, ya, kita cuplik itu, sampel tadi, kita masih bisa, masih mampu, itu, menghasilkan, berisi yang, skillful, artinya, di atas 0,5, di sebelah kanan, itu yang errornya, jadi, sekali lagi, bukan bulan, tapi, berapa sering kita, yes, kalau, time seriesnya itu, dalam bulanan, tiap bulan kita dapat, itu, step itu, diterjemahkan, sebagai, bulan, tapi, kalau, time seriesnya, tahunan, satu step ke depan, itu satu tahun, dua step ke depan, berarti dua tahun, jadi, betul-betul, sesuai dengan, apa, alami ya, daripada, time seriesnya, oke, terima kasih, terima kasih, ini, Prof, saya juga penasaran lagi, satu lagi, ini saya dulu ya, untuk memancing pertanyaan, dari para peserta, ini belum ada di kolom chat, ya, jika dibandingkan dengan, metode statistik, statistik, perbedaan, antara metode statistik, dengan, metode, dani mekel tadi, itu, apakah punya keunggulan, dan, kelemahan masing-masing, Prof, kira-kira, itu, oh, itu juga ada di slide tadi, itu, makanya, kita buat metrik, kita bikin metrik, ada slide tadi, RIP dengan RIN, ya kan, cuman, perlu dicatat, bahwa, sekarang, untuk mengevaluasi, bagus mana, statistik agrodinamik, jangan lupa, untuk, spesifik, apakah ada saat dia memprediksi El Niño kah, saat dia memprediksi La Niña kah, atau saat dia memprediksi netral, nah, di situ ada rekomendasi kami, dari paper itu, bahwa, untuk, prediksi El Niño, yang ekstrim, yang musim kemarin di Indonesia, atau La Niña, itu kelebihan air, itu gunakanlah, model dinamik, kan, nah, yang, apa, kalau untuk memprediksi yang netral, ya, netral, ya netral, atau normal, yang tidak ada El Niño, tidak ada El Niña, itu gunakanlah model statistik, iya, kenapa, sebab begini, model dinamik, saya sudah beritahu tadi, bahwa itu model yang elegan, karena itu, hukum-hukum, apa, kekekalan ini, kekekalan momentum, itu ada semua, jadi, sekali lagi, itu elegan, cuman itulah, karena elegan, itu, powernya itu, juga mesti, bagus maksudnya powernya itu, komputasinya oke, mesin-mesinnya juga oke, tentu dananya juga oke, nah, kalau yang, yang tidak punya banyak power, gitu ya, kayak saya begini kan, ya cukup lah, dengan pakai laptop, dan sebagainya itu, ya kan, di situ saja, ya di sini, saya perhatikan tadi, saya sempat, ini apa, screenshot, jadi, ada bagian-bagian, jadi El Nino, Lanina, maupun netral, yang netral itu, lebih bagus pakai statistik, untuk errornya, untuk ICC-nya, itu sangat pas sekali, di situ, kemudian untuk El Nino, Lanina itu, dynamical-nya yang dipakai, demikian ya Prof, ya betul, oke, para peserta, kira-kira ada pertanyaan lagi, di kolom chat, bagaimana dengan yang di, kolom, di streaming Youtube, Pak Nitya, mari silahkan, ini pesertanya, 281, wah luar biasa, oh ini ada yang di kolom chat, maaf saya, izin bertanya, oke, ini dari, Bapak Edy, Riawan ya, ini mau, langsung atau gimana, Bapak Edy, langsung bertanya, atau ini soalnya di, ini kolom chat, supaya kedengaran suaranya juga, iya, silahkan Bapak Edy, Riawan, Assalamualaikum Prof, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak, Ijin bertanya Prof, biatnya kan, kalau kita, berbicara ekstrim, yang dikaitkan dengan banjir ya Prof ya, itu, seringnya kita berbicara data harian, data, data yang, bisa dikatakan harian, atau lebih pendek ya, subharian gitu, nah, sementara itu, ketika kita berbicara, apa, lanina, el nino gitu ya, kita biasanya berbicara, di periode musiman, atau bulanan gitu, menurut Prof sendiri, bagaimana, apakah, sudah ada penelitiannya, atau idenya ya, untuk mencoba, mengestimasi, seberapa besar, potensi dari ekstrim harian ini, terkait dengan, lanina yang, yang terjadi gitu, terkait dengan, prediksi lanina yang terjadi, apakah, sudah ada, kalau belum, kira-kira ada ide nggak, untuk, untuk mengestimasi, potensi tersebut, kemikian Prof, oke, jadi, kalau melihat tadi, apa, model apa, Mickey Glass, terus, Lawrence, yang Chaos, itu kan serem ya, nah, saya juga sudah beri tadi, snapshot, dari data BMKG, tentang, apa, curah hujan, harian, yang ada di, mana, yang di Kalimantan itu, Kalimantan Tengah, katingan Prof, ya katingan, coba, kalau misalkan Mas Edi itu, masih, mahasiswa aku, ya kan, itu sudah jadi, topik, proyek tugas akhirnya tuh, untuk data harian, itu, menggunakan, apa, musiman Enso, lalu, oke, begini, sekarang yang kami kerjakan, mahasiswa, mahasiswa aku, itu bukan cuma dari, Enso saja, variabel atmosfernya, tapi juga, on the Indian Ocean Dipole, Ion, juga ada, ini, apa ya, 50 harian, 60 harian itu, apa, lupa namanya lagi, terus ada munsun, jadi, kita di daerah tropis, banyak sekali, prediktornya, yang bisa dipakai, nah, itu, untuk melihat, efek dari masing-masing, variabel tadi, yang iklim, IOD, terus, MGO, MGO, terima kasih, kalau masih muda, memang orang, banyak ingatannya, kalau saya sudah, oke, Mas Yahu, thank you very much, jadi, ya, MGO, nah, itu satu hal, strategi lain itu, dari time seriesnya itu, jadi, kita kumpulkan tadi, data harian, tapi bukan cuma bulan ini, dari ketingannya, tapi dari tahun, 1980-an, lalu kita pakai itu, yang artificial intelligence, machine learning, untuk mencoba, mempelajari karakteristik, daripada, apa sih, yang ada di sana, di ketingan itu, ya kan, nah, diharapkan dari model, artificial intelligence, dia bisa lihat, ada pola di sana, nah, lalu kita train, kita punya, kita kasih pasangan, output lah, ya, lalu nanti, kita coba tes, jadi, kalau, mengenai metodologinya itu, istilahnya orang, banyak jalan ke rumah, ya, dan kita juga, tidak boleh fanatik, untuk, kita mesti terbuka juga, bahwa rupanya, ada, model lain, kita explore yang itu, lalu, ya, kalau saya selalu perlisian begini, yang murah gitu, metode mana, yang murah, terus, orang, bisa pakai langsung, dengan tool, yang mereka punya, itu sekiranya, sudah bagus, bisa menjawab gak, Mas Edi? Terima kasih, Prof, dapat, dapat idenya, pencerahannya, terima kasih, atas, ininya, Prof, materinya, dan jawabannya, Prof. Iya, terima kasih, Mas Edi, ayo, ayo, masih ada lagi, masih ada lagi, Prof, ini Prof, dari Ibu Nino, Diah Ekawati, kondisi El Nino, di Indonesia, saat ini, akan berlangsung, sampai berapa, bulan, dengan kualitas hujan, bagaimana ya, Prof, jika dilihat, kemarin, hujan menyebabkan, hujan, oh, banjir bandang, ya maksudnya, itu di batu, yang sangat merugikan, kemudian, dalam prediksi, dari BMKG, selalu disebutkan, adanya, badai dan petir, apakah gejala badai, apa ini, kalau, bajalah badai, dan laptop, maksudnya gimana, santroposferkan, apakah gejala badai, sangat membahayakan, dibandingkan, dan tahun-tahun lalu, oke, oke, ya, saya langsung jawab, makanya, saya bilang, slide saya itu, mudah-mudahan ada yang menjadi, take home message, yaitu outlook, weather outlook, cuman masalah, kalau yang, siapa yang nanya tadi, Ibu ya, atau adek ya, itu, ibu Nino, ibu Nino, ibu Nino, kebetulan itu, kasus, di kota batu, malam, itu saya baru tahu, beberapa, ya, baru kan, kejadiannya tadi malam, kalau tidak salah, itu kemarin, itu tidak sempat, saya capture, di lima, badai, lima hujan, banjir, yang ada, di Indonesia, kalau mungkin bulan lalu, mungkin Malang, kota batu juga masuk, saya punya, example, nah, untuk melihat outlook, dari satu tempat, bagaimana itu tadi, saya bilang, bagaimana kemungkinan, sampai, bayangkan sampai, beberapa, bulan ke depan, itu kan, yang saya, sampaikan, sekali lagi, itu untuk khas, khusus untuk, bandara Hasanuddin, di Makassar, tapi metodologinya, ya kan, itu, ready, untuk digunakan, untuk melihat, melihat, masing-masing, tempat di Indonesia, saya tidak bisa cover, semua titik di Indonesia, tapi kalau siapapun, yang ingin, melihat, lokalnya, bagaimana outlook, untuk masing-masing, mudah-mudahan, BMKG juga, bisa lah, keluarkan seperti, jadi hal yang rutin, sehingga, masing-masing, stasiun, yang ada di Indonesia, itu, bisa melakukan outlook, untuk, memberi warning, ke penduduk, nah, mengenai badai dan petir, sekarang, ada empat mahasiswa aku, yang sudah mau seminar hasil, kita itu, mau mengevaluasi, warning dari BMKG, tapi, saya tidak usah, sebutkan dulu, bagaimana hasilnya, ya, karena, kalau, bapak, ibu, adik-adik semua, melihat itu, di koran, atau, social media, di Instagram, itu kelihatan kan, waspada, bukan cuman petir, angin kencang, hujan, dan sebagainya, nah, itu yang, sedang dikerjakan, dan, akan muncul juga, di buku kedua saya, e-book, yang gratis, yang buku, e-book saya yang pertama, maaf, ini bukan iklan, e-book, electronic book, itu sudah ada di blog saya, bisa download, free, programnya juga, feel free untuk download, yang kedua nanti ini, tentang itu, kami akan memverifikasi, warning yang dikeluarkan oleh DMKG, ya, kalau bagus, kita bilang bagus, kalau masih perlu diperbaiki, ya, kita beritahu, bahwa ini, mesti lebih bagus, mudah-mudahan begitu, Ibu, apa ya, Ibu Ninuk, ya, Ibu Ninuk, Prof, ya, Ibu Ninuk, ya, Bagaimana Ibu Ninuk? Ibu Ninuk, Nginuk ya? Ya, Ibu Ninuk, ya, Nginuk, ya, ini di kolom chat, ya, jadi, istilahnya, kalau, dari pihak BMKG sendiri, sudah, kalau untuk prediksi, weather itu, selalu, di update, ya, Pak Prof, jadi, setiap harinya itu ada, jadi, selalu ada, info di, info BMKG itu selalu ada, kemudian untuk, ini, El Nino, itu bisa saja, dari pihak BMKG itu, mengatakan bahwa, sampai, bulan Februari 2022, di prediksinya, begitu, Prof, oke, ini dari, pertanyaan dari, Bapak Edi, Riawan, kembali, Prof, di kolom chat, oke, jika bicara ekstrim, terkait banjir, biasanya, berbicara data harian, atau ekstrim harian, bagaimana cara, mengestimasi potensi, terjadinya ekstrim, dari prediksi bulanan, Prof, terima kasih, itu, ceritanya itu, mirip begini, ada, teknik namanya, downscaling, ya, jadi, kalau yang sekarang itu, model-model, dinamik itu kan, yang saya bilang kali, pakai supercomputer, juga pakai grid-grid, grid, jadi, dia prediksi, rainfall, apa lagi yang lain, variable cuaca itu, nah, karena biasanya grid itu, ukurannya itu, yang paling kecil itu, 0,25 derajat, sampai 0,25, ya, nah, tapi ada kan, misalkan, daerah pertanian tertentu, butuh yang lebih halus, fine scale begitu, berapa di wilayah saya, berapa di desa saya, misalkan, atau kota saya, padahal yang ada itu, adalah model yang, saya bilang tadi, itu kilometer lebih, nah, itu ada namanya teknik, downscaling, itu, teknik, pasti logic, artificial intelligence juga, dipakai untuk itu, bagaimana kita, membuat downscaling, jadi, semuanya bisa, kan, cuman waktunya saja ini, kita, menemukan siapa, mahasiswa yang tertarik, sana, download data, data sudah banyak sekali, free semua, di, apa, situs-situs terpercaya, bukan, asal, tiba-tiba muncul saja, tapi memang sudah, establish sudah lama, oke, jadi, ya, sisa waktu saja, kalau mau, oke, 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 terima kasih, Prof, bagaimana dengan, Bapak Edi Riawan, terima kasih, Pak, penjelasannya sangat, jelas, Pak, terima kasih, Prof, atas, penjelasannya, Prof, sama-sama, Pak Edi, ya, sangat, menginspirasi sekali, ya, siapa yang, ya, ingin meneliti tentang, bagaimana prediksi, El Nino, ayo, sudah ditawarkan sama, dengan, Prof Halimar, Halide, ya, oke, mungkin ada pertanyaan lain, dari kolom chat, saya lihat tidak ada, mungkin ada yang di, di streaming YouTube, oh tidak ada, oke, mungkin ada yang ingin bertanya, secara langsung, boleh, ini, karena waktunya, sampai 10.30, ya, jadi masih 6 menit lagi, mari silahkan, oh ada itu, ini, oh ada, ada itu yang apa, jika kita menggunakan, oh iya, Prof, iya, oh ibu dia lagi ya, oh iya, ibu dia, ibu Nino lagi, oke, jika kita menggunakan, dengan penelitian kasat mata, maka kondisi awan, sekarang sulit diprediksi, untuk terjadinya, kondisi cuaca, yang akan datang, gejala apa, yang menyebabkan itu, Prof? kalau dilihat, saya kan berkacamata kan ya, kalau lihat, ini, kalau lihat awan, pertama saya tidak betah, melihat, mau lihat, kuadran berapa awannya sekarang, pokoknya, sangat terbatas kita, sekali lagi, kalau, ibu Nino, punya data set, untuk distribusi awan, lalu, lalu mau, apa, menghubungkannya, dengan variabel, yang saya sebut tadi, baik yang, yang global, ya, Nino, Iod, Martin, Julian, lalu, hanya untuk melihat ini, oh bagaimana, distribusi awan, ke arah mana dia, kita pakai kondisi, misalkan, angin, kecepatannya, itu sekarang, semuanya itu, sudah, maksudnya, sudah bisa dimodelkan, gitu, jadi, modelnya itu begini, jadi, ibu Nino punya, distribusi awan, ya, katakanlah, dalam, apa ya, bagus satuannya itu, lalu, ada, pengamatan hariannya, baik itu, bisa juga, siapa tahu, punya skala 15 detik, atau setengah menit, atau satu menit, itu kan sudah bisa pakai weather station, nah, itu, ibu kumpulkan, itu jadi, output model kita itu, adalah distribusi awan, itu, per waktu, lalu, dalam, pada saat yang sama, kita juga punya itu kan, yang data bulanan, iklim, yang saya sebut tadi, lalu kita mainkan itu, kita ramu sedemikian rupa itu, variable iklim, dan juga variable, yang lokal, cuaca lokal, angin, arah, kelembaban, dan sebagainya, itu bisa, kita buat, outputnya, sekali lagi, ini model statistik, karena saya itu, lebih fasih dengan statistik, karena itu tadi, saya, ya, lebih confident, kalau saya, keterbatasan, mengenai model, yang besar-besar, dinamik itu, out of reach, saya tidak, sanggup ke sana, saya pakai model, yang statistik, tetapi, seperti itu, Neural Netka, Machine Learning, atau Artificial Intelligence, jadi, masih bisa, Ibu, Ibu Emi ya, Ibu Nino, oke, sorry, Ibu Nino, sorry, ya, jadi, masih, masih, kita bisa, coba, gitu ya, sekali lagi, ini, mencari mahasiswa saja, Ibu Nino, yang mau tekun, gitu, dan tidak perlu, lama-lama, kalau, sama saya sih, satu bulan, dua bulan, karena, maksudnya, metodanya, sudah pakem, yang berbeda, sisa input saja, yang kita mau prediksi, output apa, gitu, gitu saja, ya, jadi, kalau istilahnya, Ibu Nino, kalau kita melihat, kondisi awan secara kasat mata, ya, banyak faktor, parameter cuaca lain, yang mendukung, adanya, gejala-gejala cuaca, ya, seperti perbedaan tekanan, ya kan, juga ada, temperatur, ya kan, arah dan kecepatan angin, juga sangat mendukung, jadi, banyak faktor, di situ, Prof. Oke, Prof, ada, ya, ada pertanyaan lagi, Prof, ini, dari Ibu Emi, Prasetyawati Umar, oke, berdasarkan pengalaman, dari program, yang telah dibuat, Prof, seberapa mendekati, fakta, dari prediksi, yang dihasilkan, apakah ada, standar error, untuk, interpretasi hasil, olah data, dari programnya, untuk mendekati, fakta yang ada, Prof. Oke, ini, Ibu Emi, itu kan, kemantan mahasiswa, eh, mahasiswi, di, coba, lihat kembali slide, atau nanti kan, Panitia akan memberikan, kalau diminta, itu sudah kelihatan, itu standar error, selalu mesti, jadi, yang output dari, grup saya, di lab hidrometeorologi, tidak cukup, hanya menghasilkan, sesuatu nilai, tapi, mesti selalu ikut, itu, uncertainty, ketidakpastiannya, itulah errornya, dan itu, mesti, mesti dihitung, sehingga selalu ada estimasi, kalau misalkan, kita bilang, oke, besok itu, curah hujan, 12 milimeter, bukan cuman itu, informasinya, mesti ada plus minus, 12 plus minus, 1 milimeter, berarti, rentangnya itu, antara, 12, 11 sampai, 13 milimeter, nah, itulah error, yang kita maksud, makin banyak data, yang kita pakai, kelihatannya, itu, error itu, makin kecil, karena, jumlah data, yang dimasukkan ke, kita punya, program, eksperma, itu kan, model statistik, semakin banyak data, semakin yakin kita, itu si, error barnya, itu juga makin kecil, ya itu teorinya, ya kalau mengenai, mendekati fakta, ya itu berarti, errornya makin kecil, ya itu saja, permainannya, dan semua sudah bisa, dikontifikasikan, ada tadi, rumus-rumus itu yang, saya, jantungkan, dari metri, yang kita buat, nah, disitulah, kalau ada yang juga, tertarik untuk dapatkan, skrip, matlabnya, feel free aja lah, kita, kita, bagikan aja, ke semua, begitu, Bu Emy, oke, terima kasih Prof, jadi, silahnya, semakin banyak data, ya semakin bisa, meminjamal, lisi errornya Prof, ya, oke, ibu Emy, terima kasih, mungkin masih ada lagi, oh, cukup, ternyata, sudah 10.31, Prof, oke, oke, nanti kalau, Miss, jika ada yang ingin bertanya kembali, melalui, chat, kolom chat, silahkan, nanti masih dibuka, untuk setelah, dari presenter kedua, dari Ibu Erma, dan sekarang, terima kasih Prof, demikian dari materi, yang disampaikan oleh, Profesor Dr. Halimar Halide, MSC, pada saat, siang ini, terima kasih Prof, buat kesempatan, yang telah diberikan, ilmunya, luar biasa, ya, untuk kita, apalagi yang, mahasiswa-mahasiswa, ya, mahasiswa-mahasiswi, yang ingin, menggali lebih dalam, tentang, prediksi El Nino, ya, oke, terima kasih Prof, terima kasih, Bang Yosofan, oke, selanjutnya, oh ya, saya, mengingatkan kembali, untuk, link presensi, absensi, dimohon diisi, oleh para peserta, sebagai syarat, untuk mendapatkan, sertifikat, dan materi, oke, kita, lanjutkan, untuk presenter, yang kedua, Ibu Erma, Yuli Hastin, namun sebelumnya, saya akan, 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 CV dari beliau, oke, Dr. Erma Yuli Hastin, Research Center of Atosmeric Science and Technology, BRIN, Senior Researcher, Education, Bicara Baccalaure Degree, dari Ingeopisic and Meteorology ITB, 1997-2002, kemudian, Master Degree in Art Science ITB, 2012-2014, ini kita barengan ya, Ibu Erma, kemudian, 2016-2020, Doctoral Degree in Art Science ITB, kemudian, untuk selected publication-nya, adalah, Improvement of Heavy Rainfall Simulated with, SST Adjustment, Associated with, Miso-Scale Convective Complexes, Related to Safe Flush 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 in, Lubu, Sulawesi, Indonesia, Atmosphere, Doi, Sekian, November 2021, dan, kemudian, adalah, Convective Cold Pool, Associated with, of Short Propagation of Convective System, Over the East Coast of Southern Sumatra, Indonesia, Advanced in Meteorology, September 2021, kemudian, yang ketiga, adalah, Propagation of Convective System, Associated with, Early, Early Morning, Precipitation and Differences, Notary Background, Winds over Western Java, Journal of the Meteorological Society of Japan, Oktober 2021, kemudian, Selected Awards, Research Grant of, PRN, LPDP, Ristek, Brin, 2021, American Geophysical Union Travel Grant, 2017, The Best of Love and Researcher, 2016, luar biasa, Ibu Doktor, Irma Yuliastin, waktu, dan tempat, untuk Anda, terima kasih, silahkan, Bu Irma, ya, terima kasih banyak, Mas Yos, Mas Yosafat, Bapak, Ibu semuanya, adik-adik semuanya, teman-teman, kayaknya banyak mahasiswa ya di sini ya, perkenalkan ya, ayo saya buka dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi untuk kita semua, bagaimana kondisi cuaca di tempat masing-masing, di sini mendung nih, mendung gelap-gelap di Bandung nih, di tempat saya Gunung Batu ya, ya di Jakarta juga, Bu Irma, oh sama, oh oke, kita satu area soalnya, ya satu area, ya terima kasih sudah diperkenalkan, dan mohon izin saya akan share screen, baik, kali ini saya akan presentasi ya, menyajikan, ya se, soalnya tadi yang berat-berat ya, sebenarnya tadi yang diangkat oleh Profesor Halmar, itu banyak tentang ini ya, apa, sorry, ya lebih banyak, large scale-nya ya, jadi maksudnya skala yang luas banget gitu, Enso, Lanina, itu kan kita bicara yang skala yang global, begitu ya, fenomena yang global, yang ada di Samudera Pasifik begitu ya, adik-adik semuanya ya, nah sekarang kita bicara yang short term gitu ya, sesuatu yang di tempat kita saat ini gitu ya, terus cuacanya bagaimana, dan biasanya dalam waktu yang relatif singkat ya, kita sebutnya harian gitu ya, jadi kita sekarang mengerucut ke lokasi yang sempit nih, saya akan mencoba menyajikan presentasi materi mengenai cuaca ekstrim ini, gambar ini tentu tidak asing lagi ya, buat kita ya, teman-teman mungkin yang di Jawa Timur, ini adalah kota Batu Malang, kejadiannya, ini foto baru diambil kemarin, pasca banjir bandang yang terjadi di kota Batu, ya kita turut berduka cita ya, dengan adanya banjir bandang yang terjadi kemarin, terjadi di kota Batu, di sini adalah das aliran sungai, saya nggak tahu sungai apa gitu ya, tapi perhatikan awannya gitu ya, di atas ini, bagaimana bentuk, dan ya kalau kita lihat awan, itu tadi ada yang nanya, gimana ya kalau kita lihat awan, bisa nggak sih prediksi gitu ya, nah nanti saya akan bahas di materi saya, saya akan cerita bagaimana dari insting gitu ya, dari kita lihat sesuatu, bisa nggak sih kita punya insting itu gitu ya, sampai teknologi gitu ya, jadi yang sangat primitif, sampai yang paling canggih, nanti akan saya paparkan di materi ini, mudah-mudahan menarik. Oke, kalau kita biasanya ngomong cuma, ya ini awannya, awan cumulonimbus, atau awan apa ya, awan hujan gitu ya, ini kondisinya mendung, kita hanya seperti itu, tapi seorang meteorologis, seorang alih cuaca, akan melihat dengan gitu ya, karena ilmunya dia akan bisa membedakan, mana mendung itu dari awan hujan yang rendah biasa, dari nimbus ratus, atau awan itu dihasilkan dari awan badai, gitu ya, atau awan-awan yang lain lagi gitu ya, itu harusnya dia bisa membedakan, hanya dengan melihat awan ini, begitu ya. Oke, saya lanjut, jadi apa sih sebenarnya cuaca ekstrim, cuaca ekstrim ini kan berarti, kita bicara soal cuaca begitu ya, cuaca itu apa, cuaca adalah keadaan atmosfer, pada suatu tempat, dan waktu tertentu. Dia nggak harus singkat banget, enggak, tapi biasanya skalanya, dari jam-jaman, sampai harian begitu ya, beberapa hari, kita sebutnya harian itu beberapa hari, sampai ya mungkin, kurang dari lima hari ya, sekitar itulah, jadi satu sampai lima hari itu, bisa dikatakan sebagai cuaca, tapi dia tidak harus cuaca itu di satu tempat yang sempit, enggak gitu. Kan bisa aja cuaca itu, cuaca tergantung skalanya kan, bisa aja cuaca di Jawa Barat, cuaca di Jawa Tengah itu kan sudah provinsi, yang sesuatu yang luas begitu ya, secara lokasi. Bedanya dengan iklim apa? Kalau iklim itu adalah rata-rata dari cuaca. Jadi nggak harus juga dia, iklim itu harus yang luas banget, lokasinya sementara cuaca itu adalah sempit juga, enggak, iklim di Bandung saja gitu ya, kalau itu dirata-ratakan selama 30 tahun, temperaturnya maka disebut iklim gitu ya. Intinya, definisinya mudah sekali, kalau cuaca itu adalah keadaan atmosfer, ada suatu tempat dan pada waktu tertentu, sementara iklim itu adalah rata-rata dari cuaca. Nah, unsur-unsurnya sekarang, kita bicara unsur-unsur ya, unsur-unsur cuaca apa aja? Yang utama saja, yang di sini saya perlihatkan, itu ada temperatur, curah hujan, kelembaban, dan tekanan. Kenapa kita perlu memperhatikan unsur cuaca ini? Karena kita mau bicara ekstrim kan? Ekstrim ini apa sih sebenarnya? Apa yang layak kita sebut dengan ekstrim, atau kategorikan sebagai ekstrim? Cuaca ekstrim ini apabila, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah syarat kejadian. Kita sebut ekstrim, karena secara statistik kejadiannya sangat langka, sangat jarang. Kurang dari 10 persen, kalau itu dipersentilkan. Jadi misalnya, temperatur dikatakan sangat panas, atau di sini ada fenomenanya langsung ya, kalau temperatur berarti cuaca ekstrim dari temperatur itu apa bentuknya? Gelombang panas. Gelombang panas itu artinya berarti suhunya di atas, di atas 90 persen, persentil ke 90 ke atas, secara statistik. Atau sebaliknya, gelombang dingin. Jadi suhunya sangat dingin, sangat minus, rata-rata ya, apa yang terjadi itu di bawah dari 10 persen, persentil ke bawah. Nah itu maksudnya, kita punya data, kita punya batas atas dan batas bawah. Nah kalau dia berada di 10 persennya data itu, entah itu dia di atas, di batas atasnya, atau di batas bawahnya, maka itu kita kategorikan sebagai ekstrim, secara kejadian atau frekuensi. Kemudian, tidak hanya itu, tidak hanya itu. Meskipun misalnya biasa-bisa aja, tapi dia berdampak merusak, merusak itu artinya bukan merusak bangunan aja, tapi juga menghilangkan nyawa. Nah itu juga dikategorikan sebagai ekstrim. Jadi, dia faktornya ditentukan oleh kejadiannya yang sangat ekstrim itu, frekuensi kejadian yang harusnya sangat jarang, karena dia anomali dan sebagainya, kemudian dampaknya. Jadi, dilihat dari dua hal. Nah, karena rujukan kita itu adalah WMO, Weather Meteorological Organization, secara internasional, mereka kan biasanya yang dia lihat adalah cuaca di lintang menengah tinggi dong, di negara-negara empat musim. Nah kalau di kita itu ya sangat jarang ya, definisi yang sangat detail tentang cuaca ekstrim. Jadi, nah seperti mereka ya, mereka katakan di situ, di statement mereka bahwa, tetapi fenomena apapun di atmosfer, yang bisa memicu, memicu sesuatu yang berdampak terhadap lingkungan, merusak, maka itu bisa dikategorikan ekstrim. Karena sangat bervariasi si fenomena ini. Jadi mereka hanya memberi contoh gitu ya, misalnya adalah kayak sikon tropis, tornado gitu kan, adanya di empat musim ya, negara-negara empat musim di wilayah kita kan nggak ada tornado. Adanya tapi puting beliung, nah itu juga ekstrim, cuaca ekstrim. Kemudian badai, badai buru. Nah, tapi untuk mudahnya, untuk mudahnya, WMO hanya gitu ya, hanya memperlihatkan tiga yang utama, yang mereka concern terhadap ini, yaitu hot wave, gelombang panas, gelombang dingin, kita nggak ada ini, karena temperatur di kita kan, sebenarnya kan, rangenya nggak terlalu tinggi kan, temperatur permukaan ya, temperatur udara, tapi yang paling bervariasi tinggi gitu ya, variasinya sangat tinggi itu adalah curah hujan di wilayah kita gitu ya, makanya kenapa musimnya musim kemarau dan musim hujan gitu. Nah, itu ada hujan ekstrim dan kering ekstrim. Artinya kalau di wilayah kita, di wilayah Indonesia yang dikategorikan cuaca ekstrim di sini, menurut WMO itu adalah hujan ekstrim atau kering ekstrim. Tapi kering ekstrim ini juga saya rasa, berarti kan kelembaban yang diukur kan, kelembabannya berarti sangat kurang gitu ya, sangat kurang kering ekstrim ini juga bisa gitu, bisa dikategorikan. Tapi kalau sampai mendatangkan kekeringan, biasanya itu kan long term ya, long term gitu, artinya kemarau panjang dan sebagainya. Jadi kita lebih concern, sebenarnya yang paling sering di wilayah kita itu adalah hujan ekstrim. Oke, sampai di sini, kira-kira jelas ya. Oke, ini saya sebenarnya pengen kita nonton film sebentar. Ada yang tahu ya, ini film Twister. Ya mungkin karena saya di sini sudah tua gitu ya. Adik-adik di sini nggak ada yang tahu ya. Tahun 1996 ada film Twister, besutannya stradara yang bikin Jurassic Park gitu ya. Film dinosaurus. Dan ini yang berdiri di sini, ini adalah tokoh utama namanya Bill. Dia adalah seorang meteorologis yang ahli badai gitu ya. Dan dia memang sedang punya misi untuk menangkap badai. Dan ini dia dijuluki sebagai human barometer gitu ya. Dengan cara apa? Dia melihat atau apa ya. Jadi dia ketika melihat awan atau melihat kondisi sekitar itu, dia ada insting nih. Kita bicara insting sekarang ya. Keluar. Wah, ini kayaknya bakalan saver nih gitu. Bakalan ada cuaca buruk nih. Dia tahu. Nih, saya mau puterin ya videonya. Singkat aja sih sebenarnya. Oke, sebentar. Eh, kok nggak bisa ya? Bentar, bentar. Oke, coba kita lihat cupikannya sebentar aja. Kenapa dia punya human barometer itu ya? Oke. Maaf, sudah kelihatan nih videonya? Halo? Sudah-sudah, Bu Irma. Oke ya. Saya nggak tahu suaranya bisa muncul apa nggak, tapi lihat aja dari cupikan gambarnya. Oke. Ini silahkan search di Netflix Twister. Nah, ini dia si Bill. Bill, bagaimana dia memprediksi cuaca dengan insting, saudara. Dia ambil pasir. Dia semaikan pasirnya. Dia lihat sekeliling. Ya kan? Dan dia sedang memperkirakan. Apakah akan ada tornado? Dan kemana arah si tornado itu pergi? Nah, ini mereka bicara. Bicara ya. Tadi itu ya. Tadi dialog singkatnya ini. Dia, apa benar? Si Billy itu bisa memikirkan kemana badai itu pergi. Memikirkan bagaimana badai itu. Karena itu maksudnya insting. Intinya dia dijuluki di keluarga sebagai human barometer. Nah, ini saya pengen lihat yang paling, karena Indonesia ini kan punya banyak sekali pengetahuan lokal dan sebagainya, insting dan sebagainya. Mungkin forecaster di BPMKG juga jagoan soal insting itu. Oke, saya stop share. Saya lanjut ke si Bill ini. Jadi, bisakah kita memprediksi begitu kan? Dengan insting, itu ternyata, ini kan film ya, ini hanya penggambaran. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dia itu saking, sebenarnya bukan insting, dia mengakumulasi pengetahuan yang ia dapat dengan pengamatan yang setiap hari dia lakukan. Biasanya forecaster kan terus-menerus kan? 24 jam tuh, jam 12 malam aja saya dapat tuh twitternya dari peringatan di BPMKG gitu kan? Setiap hari bayangkan. Dan itu bukan dengan mesin kan ya, Mas Jesse? Itu orang kan yang melakukan shift malam. Iya, iya, iya. Betul, betul. Artinya, mestinya kan dia punya insting nih. Kayak si Bill. Itu maksud saya. Bill ini punya insting seperti itu, bukan semata-mata terus dapat, apa namanya, wangsit begitu ya. Tapi karena akumulasi pengetahuan, karena dia seorang meteorologis, dan pantauannya adalah memang konsennya hanya pada badai, tornado terutama begitu ya. Dan memang benar gitu, di sepanjang film ini menceritakan bagaimana dia memburu badai itu tepat. Tepat tuh artinya dia tahu gitu loh, tracknya bakal kesana. Si badai kan belok tuh berapa kali ya, kalau nggak salah dua kali dari jalur yang seharusnya, itu dia bisa memprediksi ketepatan jalur itu. Jadi dia berbelok sebelum si badainya itu belok. Karena dia yakin dia ini pasti belok nih gitu, arahnya gitu ya. Dan di sini nanti ceritanya ada kompetitor, kompetitornya ini kalah, karena kalah insting pertama ya, kemudian yang kedua kalah tim gitu, timnya nggak solid begitu ya. Jadi padahal timnya yang satu ini, yang kompetitornya itu sangat didukung oleh instrumen, kekuatannya sangat, anggarannya sangat besar begitu ya, tapi kalah sama si Bill yang ibarat kata dia membiayai risetnya sendiri. Ini cerita yang sangat deep sebenarnya, berkaitan juga tentang berbagai persoalan, yang saya kira sangat reflektif dan aktual gitu ya, untuk kondisi di Indonesia. Oke. Ya, saya lanjut. Ini jelas kan ya? Apa? Selanjutnya jelas ya? Jelas-jelas, Bu Irma. Jadi oke, sekarang awan. Karena kita berangkat dari awan. Ketika kita keluar, kita melihat awan. Tampilan yang ada di angkasa itu, kalau kita lihat ke atas adalah awan yang pertama kali kita lihat. Tadi ada pertanyaan dari Bu Nunuk atau Bu siapa ya tadi ya? Tentang gimana ya? Awan sekarang kayaknya sulit diprediksi. Oke, Bu. Tapi kita harus tahu dulu ilmu awan dulu ya. Sebelum kita punya klaim soal sulit diprediksi. Oke, ini adalah awan. Kita mengenal awan itu ada tiga lapis. Kenapa saya harus bahas awan dulu? Karena saya mau men-share tentang bagaimana cara kita mengetahui, bisa memprediksi cuaca di siang hari atau di suri hari hanya dengan lihat awan di luar rumah saudara kalian, di teman-teman semuanya. Jadi, silakan keluar di pagi hari dan lihat ke atas. Anda akan melihat awan yang jenis apa. Itu dulu. Anda harus bisa bedakan. Mana awan yang rendah, mana awan yang menengah, dan mana awan yang tinggi. Itu dulu yang harus kita ketahui, simpelnya. Awan-awan yang rendah itu, itu ada di sini, lokasinya. Itu sekitar setengah kilometer. Kalau ini, dari yang middle ini, itu levelnya adalah sekitar 0,5 sampai 1,5 kilometer. Di atasnya 1,5 sampai 3 kilometer, itu sudah awan, oh sorry, ini 1,5 sampai 3, terus di atas 3 itu sudah awan-awan tinggi. Nah, kita harus tahu bahwa awan apa yang berpotensi mendatakan hujan. Kan kita mau tahu tadi cuaca ekstrim, terus larinya ke hujan ekstrim kan. Nah, ternyata, dari sekian banyak awan itu, hanya ada tiga, saudara. Hanya ada tiga. Yang pertama, nimbus stratus. Ini sudah jelas banget. Ini tuh awan hujan yang kita sebut sehari-hari. Terus kayak mendung. Eh, ini mendung ya, mendung ya. Sebenarnya itu nimbus stratus. Nimbus stratus ini bagaimana penampakannya, penampakannya itu dia luas, terlingkupi semuanya dengan gelap abu. Nah, itu berarti nimbus stratus. Dia rendah sekali. Bahkan kita bisa lihat batas bawahnya itu kayak abu tua, panjang. Nah, itu nimbus stratus. Di sini, di Bandung ini sudah mulai hujan. Saya yakin di luar sudah nimbus stratus ya. Oke, kemudian yang kedua adalah altostratus. Karena altostratus ini kan sebenarnya kayak sisa-sisanya nimbus stratus yang naik sampai ke middle, sampai ke tengah. Akhirnya dia menyebar juga nih, bentuknya kayak menyebar, rata juga. Ini yang juga bisa menimbulkan hujan. Dan awan yang lain lagi itu adalah awan kumulus. Kumulus jika tumbuh terus, kumulus itu dicirikan seperti bunga-bunga kol yang terlepas, atau kapas-kapas yang terlepas. Nah, itu sebenarnya kumulus. Di kita itu selalu banyak banget kumulus. Kalau Anda naik pesawat, begitu ya, itu kumulus semua yang sedang tumbuh jadi kumulunimbus. Apalagi di Bandung itu kayak ngeri banget ya. Bandara atau ngeri itu di Bandung. Karena itu aktif banget gitu, kumulunimbusnya itu ya. Nah, kumulunimbus ini akan tumbuh sebagai awan tower, awan menara yang kita sebut sebagai awan badai, apa-apa. Pokoknya segala macam yang buruk-buruk selalu dikaitin sama si cibi ini. Cibi ya, ininya ya. Kodenya gitu ya. Cibi ini. Itu tumbuh dari kumulus. Jadi si kumulus ini nggak bisa dipandang rendah ketika dia grow up gitu ya. Ketika dia tumbuh terus-tumbuh terus gitu ya. menembus sampai ke ketinggian 3 km lebih gitu ya. Kemudian kalau awan-awan yang tinggi seperti ini, ini berarti aman dong gitu ya. Sirus, siro kumulus ini tuh sebenarnya kayak siro kumulus ini awan kemarau ya. Kalau musim kemarau banyak siro kumulus, kita lihat ya rata. Ya sebenarnya dia tidak potensi hujan kalau awannya siro seratus, siro kumulus. Tapi dalam beberapa hal, dia bisa menjelma menjadi awan badai juga untuk khusus yang siro kumulus. Nanti akan saya perlihatkan di slide selanjutnya. Nah ini, ini saudara. Ini kalau kita keluar di pagi hari dan situasi langit seperti ini tanpa awan sama sekali, maka this is fair gitu ya. Fair weather. Artinya cuacanya akan cerah setanjang hari itu kemungkinan tidak ada hujan gitu ya. Nah tapi kalau Anda lihatnya adalah nimbus seratus, maka tidak berapa lama kemudian pasti akan hujan. Kurang dari waktu satu jam akan hujan. Nah bagaimana kalau yang kayak gini, al-tocumulus. Al-tocumulus itu adalah awan menengah tadi. Kalau Anda lihat ini di pagi hari ada al-tocumulus seperti ini, hati-hati, sore hari mungkin akan ada thunderstorm atau badai. Nah kemudian kumulunibus. Kumulunibus sudah jelas. Kalau awannya kayak gini, ini sudah mengerikan sekali. Bukan cuma hujan, tapi hujan, deras, badai, angin kencang, terus apa lagi? Petir. Jadi pokoknya kumulunibus ini paket komplit buat cuaca ekstrim lah ya. Bisa dikatakan begitu. Nah kemudian, untuk membedakan itu awan menengah atau awan rendah atau awan tinggi, itu kita bisa lihat di malam harinya. Malam hari, kalau rembulannya bersinar terang seperti ini, maka awan-awan yang ada pada saat itu, itu adalah awan menengah, awan jenis menengah, atau awan tinggi. awan tinggi. Sehingga apa? Sehingga aman. Besoknya, besok pagi harinya, Anda akan, cuacanya akan cenderung cerah. Tapi kalau yang Anda lihat itu, Anda nggak bisa lihat sama sekali bulannya, karena ketutup awan, maka itu adalah awan rendah. Coba perhatikan, coba perhatikan, pada malam itu, kalau dia bergerak secara cepat, si awan itu, maka dia menunjukkan tanda badai, thunderstorm. Kan kebayang dong, malam-malam seharusnya tenang, calm, weathernya, tapi ternyata, lihat keluar bulan nggak kelihatan, terus awannya itu cepat banget geraknya, nah itu hati-hati. Itu bakal hujan. Hujannya mungkin bisa jadi di tengah malam, atau di pagi hari. Karena itu ada badai yang sedang bergerak. Kalau misalkan stay di situ, tidak bergerak, tapi ketutupan doang, nah itu berarti ada from. Kalau ada from agak lama ya, 24 jam atau 72 jam, baru akan hujan. Karena kan butuh proses si from itu untuk jadi konvergensi. Sampai di sini, tadi udah insting, kemudian lihat keluar, manfaatkan panca indera Anda untuk get the power of instinct. Supaya Anda bisa jadi human barometer tadi. Nah, oke. Sekarang kita lihat andanya dari proses pembentukan awan. Kalau tadi kan visual, lihat awan gitu doang. Kan nggak tahu kita gitu ya, proses pertumbuhannya gimana. Nah, yang lebih tip lagi, kalau Anda sudah tahu itu, maka awan Anda sudah tahu, Anda coba memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai proses pembentukannya. Karena proses pembentukan awan itu sebenarnya cuma ada empat jenis. Yang pertama itu konveksi biasa. Konveksi biasa karena udara panas, kemudian naik. Ini biasanya sehari-hari dicirikan dari pembentukan awan-awan cumulus itu tadi. Cumulus-cumulus, kogestus gitu. Yang kecil-kecil itu. Itu karena konveksi biasa. Tapi hati-hati, ada yang karena topografi si awan itu terbentuk. Nah, ini biasanya di daerah Lembang nih, kalau di Bandung ya, daerah Lembang itu pagi hari, di atas gunung itu sudah ada awan banyak. Biasanya malah awannya adalah jenis awan topi, atau awan apa namanya, yang sirkular itu lentikular. Itu disebut awan gunung. Awan itu dibentuk karena apa? Karena sebenarnya dia itu adalah udara lembabnya naik. Itu dipaksa karena ada gunung. Jadi dia nabrak terus naik. Nah, itu juga awan. Nah, awannya ini lebih dingin dibandingkan dengan awan yang si konveksi ini kan. Dan dingin lebih cepat, kemudian mengandung es lebih banyak, sehingga derajat ekstrimnya lebih besar. Awan yang dihasilkan dari pengangkatan topografi dibandingkan dengan awan konveksi biasa. Nah, kemudian ada yang karena, nah ini menarik, low pressure. Low pressure, saudara. Low pressure itu apa? Tekanan rendah. Karena ada tekanan rendah, semua angin ngumpul di sini, reuni di sini ya. Meeting point-nya di sini. Nah, karena dia mengumpul semua si angin itu, mau nggak mau mau kemana kalau nggak ke atas. Masa ke bawah nebus tanah kan nggak bisa. Jadi si angin itu mau nggak mau pasti bergerak ke atas semua kan. Nah, ke atas semua itulah dia memaksa terjadinya konveksi. Nah, konveksinya ya pasti jauh lebih heboh loh dong dibandingkan dengan konveksi yang A ini ya kan. Kenapa? Ya karena konvergensi itu tadi. Jadi skalanya besar, kekuatannya jauh lebih hebat, pengangkatannya juga lebih besar, energinya. Nah, ini biasanya yang kita sebut dengan daerah-daerah konvergensi, intertropikal itu, ITCZ, garis di sepanjang sekitar ekuator itu adalah garis konvergensi. Daerah-daerah itulah yang berpotensi untuk membagikan konvergensi, walaupun tidak selalu banyak wilayah-wilayah konvergensi yang jauh dari ekuator. Seperti itu. Nah, kemudian jenis yang keempat adalah karena front. Front ini biasanya jarang kalau di wilayah Indonesia ya. Front ini karena ada masa udara yang beda. Ada yang dia tuh masa udaranya dingin banget, ada yang cold air, sama ada yang warm gitu ya, ketemu. Kan ada dua masa udara, ada yang hangat dan yang dingin ketemu. Akhirnya yang hangat itulah yang dipaksa naik dan terbentuklah awan. Biasanya yang front-front ini, marak terbentuknya itu pada saat kemarau, Juni, Juli, Agustus. Frontnya juga di wilayah-wilayah sekitar Sulawesi, apa yang banyak laut di sana. Itu kenapa? Di sana kan banyak hujan tuh. Itu karena ada dinamika juga dari frontnya, selain suhu penghangatan suhu permukaan laut. Nah, dari awan yang luas ini, kalau naik pesawat, kita tuh lihat kayak gini nih, kalau di atas Bandung ya. Saya nggak tahu di tempat lain, kayaknya sama aja. Ini semua adalah dari awan cumulus yang berpotensi terus naikkan, terus tumbuhkan dia kan. Nanti dia akan seperti pohon-pohon beringin. Sebenarnya lebih ngeri dari sini sih, kalau di Bandung ya. Jadi ini sudah mulai tumbuh awan Cipi, yang saya tulisin CB ini gitu ya. Karena dia sudah ada proses unfill-nya. Jadi ada yang lebar ini ya, kayak landasan di atas ini. Itu disebut dengan unfill itu gitu ya. Pokoknya intinya si awan itu tumbuh kayak pohon beringin aja. Nah, itu adalah cumulonimbus. Nah, yang seperti inilah sebenarnya cumulonimbus itu yang berpotensi besar untuk menghasilkan badai. Nah, jenisnya kayak gimana aja, selain awan yang utama tadi, adalah ada yang disebut dengan awan-awan yang bisa menimbulkan badai dan diproduksi oleh awan yang rare. Rare itu artinya maksudnya unusual. Awan yang nggak biasa. Misalnya ini, ini adalah awan Arcus. Tapi waktu itu, kalau Anda search, ada tuh di Indonesia. Sudah beberapa kali terjadi ada tumbuhnya awan Arcus ini. Sebenarnya Arcus ini, kalau di mid-latitude ya, di lintang menengah, itu kaitannya dengan badai yang kekuatannya dahsyat. Kemudian ada yang kayak roll. Awan roll itu disebut dengan roll cloud. Awan roll, intinya. Ada waktu itu yang ini, bentuknya awan roll ini bisa jadi kayak tsunami juga. Itu juga roll cloud. Ada waktu itu kan yang lagi viral. Kayak ada awan tsunami di Aceh dan di berbagai tempat. Laporan warga. Itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan badai di sini. Ini ada gas front. Jadi harusnya kalau awannya kayak gini, berarti kecepatan anginnya luar biasa besar. Seperti itu. Nah, kalau yang badai guru, yang ada petir dan sebagainya, bisa diperlihatkan di sini ya. Ini yang kumulunimbus yang saya sebut sebagai paket komplit tadi. Kemudian ini adalah tornado. Tornado itu ya, sebenarnya kalau di wilayah kita, putih beliung lah ya. Yang tumbuh di atas darat. Kemudian yang tumbuh di atas air. Disebut water spot. Water spot ini pernah waktu itu juga viral ya. Muncul di gajah mungkur dan sebagainya. Ini kita sangat harus membahas yang sangat aktual ya. Yang teman-teman tuh ya, awuk beritanya gitu ya. Kejadian sehari-hari gitu ya. Supaya emang cuaca tuh sangat dekat sama kita gitu loh. Dan edukasi ini kan dimaksudkan untuk teman-teman tuh biar kayak lebih aware gitu loh. Pas lihat keluar, oh ini awan ini nih. Oh ini kayaknya bentar lagi mau hujan nih gitu ya. Siap-siap bawa payung dan sebagainya gitu. Maksud saya. Nah, apakah cukup gitu ya dengan mengandalkan itu aja? Enggaklah gitu ya. Enggaklah gitu. Gak bisa gitu. Gak bisa sama sekali kita andalin. Tetapi itu hanya sebagai apa ya, pengetahuan gitu ya yang secara primitif kita harus miliki gitu loh. Kemampuan ibarat kata itu apa ya, kayak kemampuan orang untuk bertahan hidup lah ya. Sifatnya survive. Karena kita tahu awannya begini, ini pasti ada bahaya gitu loh. Maksud saya. Nah, insting ekstrim itulah yang harus kita tumbuhkan kan dengan melihat visual itu tadi yang seperti itu. Nah, tapi kita juga harus membutuhkan bantuan teknologi. Nah, ini saya sedikit aja mau cerita tentang apa yang saya kerjakan dengan teman-teman semuanya, para peneliti yang ada di pusat riset dan teknologi atmosfer. Ini proses bisnisnya. Proses bisnis itu artinya pusat riset ini itu ngerjain apa sih gitu kan. Karena kan kita sebenarnya konsumnya, basisnya adalah teknologi keantariksaan. Tapi kan yang namanya keantariksaan ya bukan berarti kemudian manfaatnya nggak ada gitu ya. Kan nanti DPR dituntut dong kita sama DPR nih manfaatnya ngapain sih gitu. Nggak balik ke bumi gitu. Justru, main challenge yang paling utama ya, challenge yang paling besar itu adalah memantau bumi. Jadi kalau antariksa, tapi yang dipantau adalah earth gitu loh. Bumi. Bumi itu apanya gitu kan. Bumi itu ya atmosfer dan lautnya. Karena nggak terpisah kan tentera laut yang atmosfer. Terutama atmosfernya lah dalam hal ini yang sangat sangat dinamis gitu ya dibanding dengan laut. Nah ini saya mau tahu bahwa di kami ada banyak mahasiswa juga disini ya. Ada dukungan banyak lab gitu ya. Ya termasuk mungkin mahasiswanya Pak Halmar tadi. Bisa Pak, KP Pak di tempat saya Pak. Atau Mas Yos gitu. Kalau Mas Yos khusus ya itu ya. Setiap-siap Bu. Jadi kami ini sudah, karena pusat riset, jadi yaudah kelompok-kelompok pun gitu ya, kita nggak ada strukturalnya. Di dalamnya itu nggak ada struktur yang ribet gitu. Kita langsung kelompok-kelompok penelitian. Dan kelompok-kelompok penelitian itu kami dinamakan dengan sektornya gitu. Langsung ke, kamu produknya memang mau manfaatin apa sih gitu. Jadi bukan yang sangat riset dasar, bukan. Jadi kita berangkat dari teknologi keantariksaan ya, dari pengamatan dan dari prediksi yang kita merge, kita combine, untuk apa? Untuk memanfaatkan apa? Misalnya lingkungan atmosfer. Berarti kan ini KLHK dan sebagainya. Kemudian ada kelompok penelitian yang kaitannya dengan keselamatan transportasi dan kebencanaan gitu. Kemudian ada yang ketahanan tangan dan kemaritiman, perubahan iklim dan sumber daya air. Kemudian ada yang teknologi atmosfer dan kelompok-kelompok ini pun sangat jenerik, artinya sangat luas gitu ya. Bisa nambah terus, nambah terus, nambah terus sesuai dengan produk DSS yang kami kembangkan. Jadi dari tahun 2010 kami sudah ngembangin ini. Kita sudah menggunakan istilah decision support system gitu ya. Untuk berbagai bidang ini. Termasuk salah satu stakeholder-nya adalah BMKG gitu ya. Seperti itu, langsung aja ke sini. Jadi kami menggabungkan tadi ya teknologi pengamatan yang kami dapat dari berbagai sumber gitu ya. Baik yang melalui peralatan sendiri maupun yang peralatan yang sudah ada secara global sudah tersedia gitu. Kemudian juga tidak hanya dengan teknologi pengamatan. Karena kan kita harus ada prediksi gitu ya. Prediksi itu lah justru tantangan yang luar biasa besar gitu. Bagaimana cara memprediksi secara akurat nih benua maritim equator ini digabungkanlah keduanya di dalam produk yang kita namakan dengan DSS gitu. Decision support system. Dan ini adalah bidang-bidangnya gitu ya. Di antaranya. Dan yang akan saya sampaikan ini relate to kebencanaan. Kenapa? Karena kita bicara ekstrim tentu saja. Ini adalah produk-produknya. Ini semua sudah operasional. Artinya sudah otomatis running gitu ya. Prediksinya setiap hari. Bisa diakses. Semuanya itu sebenarnya nama-nama wayang ini. Karena inspirasinya dari nama wayang. Dan cara mudah menghapalkan alamatnya juga tinggal sadewa.science.8.gold.id. Jadi belakang domainnya selalu science.gold.id. Nah yang kaitannya dengan cuaca ekstrim itu ada Sadewa. Satellite Best Disaster Early Warning System dari 2010. Ini sudah running secara operasional. Setiap hari kita merani empat kali. Empat kali update begitu. Dengan resolusi lima kilometer seluruh wilayah Indonesia dan satu kilometer untuk wilayah Jawa Barat. Kemudian ada kita mengembangkan radar. Radar ini dikembangkan dari radar kapal. Sehingga biayanya low price. Murah begitu ya. Itu kami ada santanu disebutnya. Ini setiap dua menit. Jadi setiap dua menit kita memantau hujan. Kemudian ada tadi. Tadi ada sempat diskusi juga ya. Mas Edy nanya bagaimana prediksi yang bulanan. Nah kami mengembangkan ini. Kamajaya. Kamajaya ini adalah perdasarian keluarnya. Jadi si hujan itu nanti akan keluar dasarian 1, 2, 3. Itu berapa intensitasnya. Sampai berapa? 6 sampai 7, 8 bulan ke depan. Ini Kamajaya. Ini sebenarnya mensupport pertanian. Dan mensupport kalender tanam. Karena kalender tanam itu kan saat ini masih kalau nggak salah itu disupport prediksinya dari BMKG dan masih statik. Jadi dia membutuhkan yang lebih, skalanya lebih detail, lebih panjang. Jadi bisa sampai bulan Maret misalnya kalau sekarang start. Inisionalnya dan sebagainya. Karena itu kami mengembangkan ini. Pertanian ini. Ini sudah juga, sudah bisa diakses. Dan ada gatot kaca. Jadi gatot kaca ini penting juga. Ini adalah pengamatan dari satelit CNSS. Jadi gatot kaca ini update setiap tanggal 10, sebulan sekali dia akan perbarui data. Dari situ kita tahu bagaimana pengamatan dari atas uap air di wilayah Indonesia ini. Itu sangat penting karena beberapa ekstrim itu didrive, dibangkitkan oleh aktivitas gelombang ekuator, saudara. Jadi gelombang ekuator itu bisa dipantauannya dari apa? Dari pergerakan uap air. Yang dari timur ke barat, barat ke timur seperti itu. Nah itu pemantauannya dari gatot kaca. Nah lanjut, saya mau langsung ya pada case-case yang ekstrim. Karena sebenarnya ekstrim itu adalah ekstrim event. Kejadian-kejadian yang relate to ekstrim. Ini adalah pemantauan atau sebenarnya prediksi dari hasil Sadewa bagaimana dia melihat tropical cyclogenesis. Apa yang disebut tropical cyclogenesis? Gampangannya bibit. Awal mula bibit, siklon bisa tumbuh. Nah ini case-nya adalah Seroja. Kita tahu itu adalah bencana katastropik yang luar biasa besar. Dan baru pertama kalinya terjadi di wilayah Indonesia yang menyentuh darat si TC-nya itu. Nah ternyata pada tanggal 28 Maret jam 10 sudah bisa di-capture di sini pertumbuhan vortex 2. Jadi kita sebutnya kembar, double vortex. Di utara dan di selatan. Di utara ini akan punah dan bergeser. Sebenarnya bukan punah, dia bergeser ke utara sambil dia mentransfer energi ke selatan. Jadi yang di selatan ini membesar, saudara. Membesar, 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 dia menjadi siklon protis Seroja itu. Jadi belum pernah, ini saya sedang unreview menulis paper ini. Jadi ini adalah satu saya kira temuan yang baru first report, laporan pertama kali yang menunjukkan bahwa siklon tropis didrive dari perairan internal di wilayah Indonesia. Biasanya kan dari kena ekornya, atau dari samudera India ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Atau dari samudera Pasifik ke sini. Tapi ini enggak, ini benar-benar murni dia muncul dari perairan Indonesia. Dari Laut Maluku dan Laut Arafuru. Laut Maluku dan Laut Banda. Nah, apa yang memicu ini? Ternyata dari data saya itu ada marine heat wave. Marine heat wave ini juga lagi isu yang sangat hangat dan sangat hot topic. Baru 2-3 tahun belakangan lah, seperti itu. Marine heat wave itu adalah gelombang hangat yang ada di wilayah ini. Di wilayah di perairan ini. Jadi kami membuktikan dari data global, suhu permukaan laut dari GMSS, dia menunjukkan bahwa di situ ada marine heat wave. Di tanggal-tanggal itu. Itulah sebenarnya yang memaintain mengapa ada ini. Tapi enggak hanya itu. Saya ingin menunjukkan bahwa satu kondisi saja, satu fenomena ekstrim saja, itu yang menyebabkan, membangkikan banyak banget. Enggak cuma marine heat wave di sini. Ada double vortex. Double vortex ini kenapa kayak gini? Karena waktu itu ada ITCZ yang double di sini, di utara. Ada, di selatan juga ada. Sebab ini kan bulan April. Bulan April kan harusnya sudah mulai di utara. Kenapa masih ada di selatan? Ya karena ternyata pemantauan dari Gatot Kaca dia 2. Di selatannya tetap ada juga. Nah ini sebenarnya, kemudian dia interaksi sama apa? Ada MGO di bagian sini. Itulah kenapa kalau kita lihat intrusi dari barat ini kuat sekali. Kemudian yang dari timur itu diintrusi oleh IR. IR itu Equatorial Rossby. Jadi ada Rossby, ada MGO, ada marine heat wave, ada ITCZ yang kemudian pecah di sini. Semuanya itu berinteraksi menghasilkan si ciclodropi Seroja. Nah ini yang di kiri ini adalah dari pantauan satelit tanggal 30 Maret. Ini hanya untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi. Apakah SADW ini benar? Ternyata benar kan? Ini kalau kita lihat sektornya dari bar-nya ini. Kita lihat arahnya itu berlawanan. Ini ke sana, ini ke sana. Berarti memang ada indikasi, ada double vortex yang terjadi pada saat itu melalui satelit. Karena satelit kan enggak setiap hari ada. Jadi datanya diskontinue. Maksudnya sekali lewat doang. Dia dapat, kita dapat pada waktu itu snapshot-nya. Nah ini apa? Sekarang yang kedua, itu kan tadi kondisi yang sangat besar. Skala yang merusak besar karena memang skalanya sangat luas. Nah ini skalanya yang agak meso, agak-agak sinoptik saja. Tapi memang dia didrive-nya dari Laut Cina Selatan. Dari Laut Cina Selatan ada dua fenomena yang disebut dengan cold short atau chance, dan itu angin utara yang sangat kuat dari utara. Dan kemudian ada lagi yang pendinginan suhu permukaan laut di Laut Cina Selatannya. Dan kedua fenomena itu bergabung saja, itu bisa mengakibatkan ekstrim. Dan ekstrimnya enggak tanggung-tanggung, 266 mm dari rekodnya BMKG pada hari itu. Pada kejadian banjir di tahun 2021. Bagaimana mungkin ada hujan yang ekstrim tiba-tiba muncul jam 11 malam di darat. Ini kan enggak masuk akal dari kacamata hujan diurnal. Dan ternyata yang membangkitkan itu yang paling utama adalah angin dari utara. Jadi bagaimana si angin dari utara saja itu bisa bikin ekstrim. Itu cuma satu faktor. Kebayang enggak sama kita? Betapa ruwetnya sebenarnya, kompleksnya, hal-hal yang bisa membangkitkan ekstrim tadi. Yang tadi Prof. Harmon bilang, prekursornya. Seperti itu, itu angin dari utara yang sangat kuat. Jadi hati-hati, pemantauan terhadap kekuatan angin dari utaranya harus dilakukan oleh BMKG. Monitoringnya secara terus-menerus. Karena ini sudah dibuktikan. Setiap adanya hujan dini hari dan intensitasnya ekstrim, itu ada... Ya, sudah nyambung lagi ya? Halo? Sudah-sudah, Bu Irma. Sudah. Sudah-sudah, karena jambung kas. Terus ada pertanyaan kan ya? Nah, ini fenomena, karena ini penelitiannya baru nih, ini ada Pak Rais ya, mungkin Pak Rais di sini juga, saya menulis dengan Pak Rais, Pak Tri, gitu ya. Ini yang menunjukkan bahwa secara klimatologis, kalau anginnya seperti ini, maka hujannya kayak gini. Kelihatan kan bahwa hujan itu terkonsentrasi di Jakarta, gitu ya, di sekitarnya. Itu kalau strong, gitu ya. Dan ini emang selalu kayak gini nih awan, bulan Januari dan Februari, karena itu peak-peaknya musim hujan kan ya, gitu ya. Kecuali ada gangguan besar yang menyebabkan dia berbelok, gitu ya. Jadi angin baratan. Nah, sebenarnya apa yang mendrive ada dua kondisi kayak gini? Jadi maksud saya ingin menunjukkan bahwa kalau angin dari utara, mau dia kuat, mau dia agak lemah pun, gitu ya, tapi sama-sama yang dominan itu adalah komponen dari utara, itu adalah hujannya sama-sama tinggi. Dan terjadi di dini hari, gitu. Nah, karena fenomena ini yang saya katakan tadi, ada pendinginan suhu permukaan laut di Laut Cina Selatan, kemudian di wilayah ini ya, di kotak yang di dekat selatan, ada angin utara yang sangat kuat, yang kita sebut dengan cens itu. Nah, gimana kalau misalnya... Itu jatuh, Biaran nih, ke. Angin barat. Iya, ituin terus rapihin. Bawa ke sana ya. Mama mau dapat. Oke. Angin utara yang sangat kuat itu berubah di beloknya jadi barat nih. Gimana kalau jadi angin baratan? Selamatlah Jakarta. Contohnya apa? Contohnya pada kejadian ini ya. Ini juga riset saya yang sudah publis di Advanced Meteorology. Ini menunjukkan bahwa ketika ada Borneo Forte, si cens itu kan lemah. Jadi si angin dari utara itu belok nih. Belok ke timur. Ini kelihatan banget kan belokannya ya. Di sini dia belok gitu. Sehingga apa? Sehingga si hujannya itu hanya ada di laut. Tidak sampai ke Jakarta. Ini kelihatan dari sini. Dan ini saya mau menunjukkan bahwa si model yang dari Sadewa itu, yang merah ini ya, dari resolusi satu kilometer, itu precisely meng-capture fase dari kenaikan hujan. Jadi kalau kita memodelkan curah hujan ekstrim, kan kita konsennya pada timingnya hujan. Dia geser nggak atau pas gitu ya. Jadi ini penting, timing hujan itu. Dia bisa nggak meng-capture fase hujannya ketika dia naik? Ternyata dia sama, persis. Kita bisa katakan di sini, kalau mau korelasi statistiknya 90 persen dengan kejadian ini ya, single event ini gitu. Kejadian ekstrim ini. Karena konsen kita pada intensitasnya gimana? Ini bedanya 2 mm dibandingkan. Jadi puncaknya sama persis juga, ada di jam yang, enggak, ini sorry, ini ada geser 1 jam ya, jadi dia puncaknya geser begitu. Dibandingkan, yang merah ya, yang merah dari model begitu. Tapi intinya bahwa dia bisa meng-capture kenaikan intensitas hujan itu. Dan itu adalah modal yang sangat penting, saya kira dalam memprediksi sesuatu yang ekstrim. Kalau timing itu geser, kan kita pasti meleset. Melesetnya tinggi. Itu tadi adalah, ternyata angin barat pun, ini saya mau ngasih tahu bahwa kejadian pada saat itu, si angin barat ini menimbulkan banjir bandang di Lampung. Jadi ketika Jakarta itu selamat, tapi Lampung enggak selamat. Dan juga ada waktu itu kondisi Kalimantan Selatan mengalami banjir juga yang sangat luas. Itu juga karena efek dari Borneo Fortek yang membangkitkan angin barat itu. Nah ini kemudian ekstrim juga bisa dibangkitkan, penyebabnya oleh aktivitas gelombang Ekuator. Di sini contohnya adalah dari Lubis, jadi yang sudah meneliti, bedanya Kelvin sama Rosby itu apa, itu seperti ini. Jadi si awan atau hujannya itu, kalau Kelvin itu adanya di barat sini, di dekat Sumatera, dengan yang ada di sini. Tapi kalau Ekuator Rosby itu gandengan saja, para baratnya itu sama, maksudnya simetris. Nah, dengan gatot kaca, saya ingin tunjukkan bahwa penjalaran Kelvin dan Rosby bisa terpantau. Kita bisa tahu bahwa banjir kalbar itu terjadi karena ketika itu ada perambatan dari timur yang sangat kuat, kemudian Kelvin juga. Nah, titik temunya inilah yang menimbulkan ekstrim pada saat itu. Hujan, intensitas tinggi, prosisten, dan sebagainya di wilayah titik ketemu itu, yaitu di Kalimantan Barat. Nah, ini untuk yang santanu. Ngapain sih yang radar 2 menit tadi? Ada event-event yang ekstrim yang sangat lungkel, sangat kecil skalanya, yang kita nggak bisa pantau pakai satelit, pakai apa, nggak bisa. Bahkan radar BMKG aja jangkauannya nggak sampai ke sini, nggak bisa memantau ini. Ini hanya bisa dipantau oleh yang lokal banget, radarnya ditaruh di Bandung, di atas Bandung, Santanu ini. Ini Cimenyan, saudara. Cimenyan pada saat itu mengalami putin beliung yang daya rusaknya luar biasa. Dan ini kalau kita lihat, setiap 2 menitnya, itu terjadi ada yang disebut dengan badai bau eko. Jadi ada V-shape begini, yang menunjukkan bahwa pada saat itu memang ada kebutuhan badai yang terlalu cepat. Saking cepatnya itulah, dia kemudian menimbulkan kondisi yang tidak stabil di bawah dan si angin itu menghasilkan putaran-putaran yang kita sebut dengan putin beliung yang berdaya rusak, sangat kuat pada saat itu bisa ngangkat. Sampai kalau nggak salah, pohon itu hampir tersekat. Mungkin daerahnya Mas Edy dan daerahnya siapa? Mas Yoko ya. Ini juga adalah kondisi pada saat terjadi angin yang sangat kuat di tengah malam, di Cilincing. Ini sapuannya seperti ini. Dari pantauan yang di... Ini bukan pantauan, ini prediksi. Prediksi angin yang dilihat dari resolusi 1 km saat, ternyata juga memperlihatkan ada penguatan di sini. Ini lingkaran merah adalah Cilincing, lokasinya. Kita bisa lihat dari sini bagaimana si angin itu magnitudenya di wilayah ini itu kan sangat tinggi. Dan kemudian ada ketemu dari yang dari sini juga. Jadi artinya di sini ada sesuatu yang konvergens dan angin kencang itu kaitannya mungkin dengan gas front, dengan badai yang sangat kuat. Tapi bukan gerakan memutar yang kayak putin beliung. Oke, dan bagaimana dengan di laut? Apakah ada ekstrim di laut? Begitu kan ya? Nah, kami juga ada histori tentang rob terbesar sepanjang sejarah disebutnya pada saat itu untuk yang pasus pertalongan dan sebagainya. Kenapa sepanjang sejarah? Karena rata. Jadi dari pantai utara, panturat Jawa itu sampai kanselnya juga kena sampai ke Bali, sampai ke Nusa Tenggara. Artinya itu serentak pada saat itu. Nah, ketika ada kejadian itu, ternyata di atmosfernya juga nggak tenang-tenang aja. Ini si hujan ini membentuk badai. Mohon Ibu Erma, nggak dipercepat tinggal satu menit lagi. Oke. Jadi badai yang seperti ini itu disebut dengan badai school line dengan garis badai ini dia bergerak tetap-tetap ke timur. Nah, jadilah kondisi yang banjirop itu. Nah, ini adalah pantauan Luwu. Saya ingin katakan bahwa Luwu itu adalah diterigger oleh si banjir bandangnya dari kenaikan intensitas yang tinggi tiga kali dipat hujannya ya. Dan ternyata yang men-triggernya itu adalah pemanasan suhu permukaan laut yang ada di Laut Maluku. di sini ya. Ini ya. Seperti itu. Jadi, lebih banyak yang men-drive. Nah, ini adalah kejadian di Kota Batu Malang. Saya ingin jelaskan di sini ya, di slide ini, bahwa ini hasil dari Kamajaya. Kamajaya itu memberikan intensitas bulanan sampai bulan Februari di sini ya. Dasar yang ketiga. Ini saya ingin menunjukkan aja. Sekarang itu kan kita masuk dasar yang November pertama. dan November pertama itu ada di ternyata 500 mm untuk Kota Batu. Dan nanti, ini bukan satu-satunya, nanti akan ada peak yang lebih tinggi lagi di Januari dasarian yang kedua. Nah, untuk yang sekarang November ini, November, bulan November, apa yang menyebabkan? Itu ternyata adalah forte, kan? Ada tekanan rendah yang ada di Samudera Hindia dan sangat dekat dengan Sumatera di selatan ini. Dan dikonfirmasi dengan kondisi cuaca saat ini, ini adalah Sadewa yang saat ini. Anda perhatikan di sini bahwa ada double vortex. Jadi, vortex yang di Samudera Hindia ini, dia menginduksi vortex baru yang ada di sini. Saya nggak tahu apakah ini kaitannya dengan Borneo Vortex karena terlalu ke selatan. Tapi ini ada dua seperti ini dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik yang sebenarnya membangkitkan trigger Kota Batu kemarin. Jadi, ada kaitannya dengan ini kalau kita lihat dinamika atmosfernya. Kemudian, ini adalah contoh dari yang tamat jaya itu. Saya kemarin dari Cirebon, panasnya minta ampun, nggak pernah ada hujan di sana. Oh, ternyata belum waktunya musim hujan. Nanti awal musim hujan masuknya ke Desember, dasaran 1. Ternyata seperti itu. Kemudian, saya pulang ke rumah saya dan hujan deras. Dan ternyata saya cek juga di wilayah Gunung Batu rumah saya itu saat ini lagi pik-piknya hujan itu bisa mencapai sekitar 500 mm. Dan ternyata teman saya, mungkin daerah Giri Mekar, ini daerahnya Pak Joko dan Pak Edi dan Pak Rais. Itu belum pik. Nanti piknya itu di November dasaran kedua. Itu sampai kita sudah bisa memetakan secara deterministik seperti itu. kemudian, ini adalah yang tadi dengan bantuan teknologi. Ini dari pengalaman kami, dari pengalaman kami yang melakukan riset secara kontinu dan juga melihat itu setiap hari produk Sadewa itu. Kita melihat biasanya dari empat hal ini. Biasanya anginnya selain hujan deras, kemudian kawannya seperti apa, dan uap air ini untuk menunjukkan adanya front. Apabila keempat-empat yang ini ketemu, pasti ekstrim di situ. Bisa dikatakan pasti itu di atas 80 persen keyakinan akan ekstrim. Seperti itu ya. Oke. Tidak usah definisiin kesempatan lagi karena itu akan bisa di-share. Terima kasih. Saya kira itu presentasi dari saya. Silakan kalau ada yang bertanya dan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah luar biasa informasi dari Ibu Dr. Irma Filihastin. Ini sudah banyak. Ini yang ngantri itu, Bu. pertanyaannya sudah banyak sekali di kolom chat. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Irma Yuli Hastin. Saya kok tertarik yang Bill tadi ya, Bu. Sebagai Get the Power of Instinct tadi itu ya. Jadi sepertinya kalau kita kearifan lokal itu seperti pawang gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Riki Waskito. Di tempat kami anggota masyarakat ada namanya Kang Mimit. Beliau mengakumulasikan pengetahuan dan pengalamannya dalam mengamati awan hujan. Sehingga dapat memperakirakan hujan turun di daerah mana dengan perakiraan intensitas hujannya. Dari lantai tiga atap rumahnya Majalaya Kabupaten Bandung, Ibu Irma. Mungkin bisa ditanggapi sebentar. Ini mungkin seperti tadi inspirasinya Bill tadi itu. Ya, jadi gini Pak Mas Riki ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Riki dan komentarnya. Sebenarnya gini, jadi itu kan kalau orang Jawa ya Mas Yas ya. Iya. Ilmu titen gitu ya. Ilmu titen. Mungkin itu lebih ke arah karena dia saking seringnya gitu ya. meniteni sesuatu masnya melihat, mengamati, mencermati. Hampir setiap hari kayak gitu ya. Jadi saya kira dengan apa namanya dia sampai punya insting dia bisa memperkirakan hujan turun di wilayah mana gitu ya. Saya kira karena dia melihatkan sebenarnya kan dari lantai tiga itu dia punya teropo gak nih Mas Riki? Jadi mungkin juga bahkan mungkin merekam gitu ya. Kita gak tahu gitu alat apa yang Pak siapa namanya ini ya? Kang Mimit. Mak Mimit. Tiga rumahnya sehingga seperti Bill tadi gitu ya. Jadi maksud saya adalah saya pun gitu ya saya pun sebenarnya waktu di kantor tuh ya jadi dikasih tahu ya sama senior ya senior saya kan jauh lebih ini lah ya lebih lama hidupnya daripada saya gitu ya. Kemudian kalau dia setiap hari ke kantor dia selalu amati di situ ada kelihatan kan dari lantai kita yang paling amati. gunung tangkuban perahu ya. Kalau lagi tangkuban perahu itu penuh dengan awan gitu ya penuh dengan awan maka bisa dipastikan bahwa si apa namanya si hujan itu kemungkinannya itu apa namanya turun sore hari di Bandung gitu. Dia bisa tahu itu. Tapi kalau eh enggak sorry kalau misalkan di situ sudah banyak diselimutin awan maka si hujan itu mungkin gak akan turun di Bandung. sebaliknya kalau dia berisi dari awan kemungkinan dia hujan sebentar lagi hujan di Bandung itu sampai tahu dari hanya melihat pagi-pagi jam 6 pagi atau jam 7 pagi sampai kantor itu tangkuban perahu itu awannya kayak gimana gitu. Di punya awan apa enggak. Nah saya kira gitu ya kenapa pak si bapak yang senior tadi itu sampai punya pengetahuan kayak gitu ya karena dia niteni setiap hari dia datang ke kantor ngecek gitu kan terus sambil ngecek juga gitu oh iya bener nih jam segini hujan nih tapi memang dia hanya menitikannya hanya untuk lokasi di tempat dia berada kan gak sampai memperkirakan lo di sana sudah kayak apa paranormal saya mungkin jawabnya itu aja ya tadi kan katanya mengakumulasi jadi pengetahuan jadi mungkin ya memang mirip seperti itulah dari ilmu titen intinya gitu itu sih iya bu Irma betul ilmu titen itu kalau orang jahat kan bilang dulu dengan ilmu perbintangan juga bisa ya bu ya rahasi bintang oke pertanyaan selanjutnya dari bapak oh bukan bentar 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 dari Mbak Latifa Ibu Latifa ya Ibu Latifa mohon izin bertanya Bu sebelumnya terima kasih sangat menarik sekali salah satu trigger siklon tropis roja adalah marine heat wave mohon dijelaskan apa marine heat wave tersebut apakah gelombang ini bisa dilihat hanya dari parameter suhu muka laut terima kasih sebelumnya ya marine heat wave itu memang hanya suhu permukaan laut ya tapi dia itu ekstrim gitu kita kan bicara soal ekstrim ya jadi ekstrim di laut itu kan ada penghangatan suhu permukaan laut ada pendinginan suhu permukaan laut nah yang marine heat wave itu adalah penghangatan suhu permukaan laut yang lebih tinggi di atas 10% tadi gitu kondisinya jadi sangat tinggi dan kalau dibandingin dengan rata-ratanya dibandingin dengan apa namanya kondisi pada umumnya ya walaupun sama-sama menghangat juga itu dia lebih tinggi gitu persentilnya lebih tinggi nah itu marine heat wave short term dia ada yang short term dia ada yang long term jadi dia harian harian misalnya cuma 5 hari aja itu kejadiannya si marine heat wave itu ada gitu ada yang bisa sampai berbulan-bulan juga ada marine heat wave di suatu lokasi nah biasanya kalau yang lama banget itu pemicunya dari Enso yang tadi dijelasin Pak Halmar tadi jadi biasanya ada El Nino atau sebaliknya ada Lanina sehingga ada marine heat wave di tempat-tempat tertentu itu selagi hangat banget penelitiannya dan Hope Day itu baru tercetus 2018 silahkan di search marine heat wave itu baru di cara menghitung dan teorinya itu baru dicetuskan oleh Hope Day tahun 2018 bayang dong jadi apakah dan sudah banyak mengkaitkan bahwa ini nih kayaknya salah satu tanda dari global global change gitu ya climate change gitu ya global warming itu seperti itu jadi mungkin frekuensi akan meningkat itu sudah banyak sudah banyak ada penelitian soal itu tapi untuk wilayah di Indonesia masih sangat terbatas jadi silahkan teman-teman yang khususnya di Oceanography untuk mulai mengkaji soal marine heat wave ini karena sangat terbuka dan masih sangat langka riset-riset yang mengidentifikasi marine heat wave di wilayah Indonesia gitu ya marine heat wave ya sangat ini masih jarang terdengar ya Ibu Erma karena ini merupakan pengangkatan SST ya yang lebih tinggi ya dari biasanya ini ada pertanyaan lagi dari Mas Andre Mas Andre Kat Mary Bin selamat siang izin bertanya Ibu Erma marine heat wave apakah berlangsung secara periodik atau ada pola musimannya terima kasih saya tadi katakan gitu ya dia sebenarnya tidak tergantung musim jadi itu gelombang panas tiba-tiba aja ada gitu kalau yang short-short itu ya short-short itu kan bisa tiga hari cuman empat hari lima hari begitu ya nah dari pantauan yang kami pun itu sebenarnya agak lama ya itu ada sekitar dua puluh hari ya dua puluh hari yang sereleja itu dua puluh hari tapi itu kan itu termaintain maksudnya itu kan cukup ya energinya untuk memelihara si fortek itu terus ada di sana gitu karena kan yang namanya fortek muter dia ya muter itu kan dia ada dukungan anginnya harus kenceng dong sama-sama kenceng biarnya bisa muternya sama gitu ya ini suplai angin ini gak boleh putus kan dari barat dan dari timur makanya tadi ada ROSBI dan dari MGO gitu ya kemudian dia muter nah tapi untuk muter ini kan butuh energi uap juga kan gitu ya nah uap itu di suplainya dari apa dari laut laut yang menghangat nah ternyata menghangatnya ini dari riset kami itu 20 hari lebih itu marine heat wave terjadi di lokasi laut Maluku itu makanya kenapa sampai akhirnya bisa menguatkan ya si apa si tropical cyclone yang ada di selatan itu sampai jadi seroja karena kan harusnya kalau misalkan ada fortek di dekat banget ekwator itu kayaknya gak akan lama ya maksudnya 2-3 hari mungkin punah gitu energinya habis tapi ini kenapa tetap ada tetap ada dan makin kuat gitu kan nah berarti ya itu ada fungsi atau peran dari si marine heat wave itu gitu makanya sebenarnya nah ini apa pemicunya sebenarnya banyak banget gitu banyak banget dan memang risetnya juga masih sedang berjalan begitu ya jadi memang sangat menarik topik yang sangat menarik sekarang ini apa penyebabnya kok tiba-tiba ada gelombang apakah laninya kan sedang laninya kejadian pasir roja itu kan apakah laninya ini berpengaruh memberikan input terhadap itu kita juga gak tahu saya gak tahu gak sampai ke sana riset saya riset saya cuman saya batasin dari proses pembentukan double fortek itu bagaimana sampai dia jadi seroja gitu intinya itu tapi ternyata saya nemuin lagi juga bahwa ada marine heat wave berperan di sana itu bisa mungkin teman-teman yang tertarik silahkan aja gitu ya teman-teman khususnya yang mahasiswa di kelautan peneliti di oceanografi untuk lebih apa ya meneliti soal itu karena sebenarnya secara lingkungan juga dia mempengaruhi koral-koral itu ya karang-karang itu jadi cepat memutihnya gitu ya intinya gitu kalau ada marine heat wave jadi hampir sama dengan kalau terjadi El Nino tadi yang seperti disebut sama Profesor Halmar gitu sebelumnya begitu Mas Yos oke iya Bu Erma apa siklontropis roja ini masih banyak sekali apa trigger-triggernya ya Bu ya ada yang dari gelombang ekwator tadi ya yang dari sebelah timur Er gitu ya tadi jadi banyak sekali bahkan perlu ada banyak peneliti-peneliti ya terkait siklontropis roja ini ya sangat menarik sekali Bu oh ini ada lagi pertanyaan dari ini Mas atau Bapak Roy ya Faud Lingelayanan selamat siang mohon izin atas oh ini senior izin bertanya Ibu Erna Erna ya Ibu Ibu Erma namanya bukan Ibu Erni menurut Ibu selain adanya angin dari utara yang menyebabkan hujan sangat lebat di Jakarta pada dini hari adakah penyebab dari pengaruh lokal pertemuan angin darat dari barat pulau Jawa dan selatan pulau Sumatera di selat Sunda Bu ini bertanyaannya ya tadi kan seperti kelihatan ya sebenarnya sebentar saya share lagi sebentar aja ya kalau lihat dari gambarnya aja Pak Bapak ya tadi nah ini Pak ya ini kan dari utara ada gitu ya tapi yang dari selatan ini kan walaupun ada tetapi kan gak sampai ke utara banget ya jadi yang yang melewati kotak merah ini itu masih pembinaan yang dari utara ini ya walaupun ada juga ada juga suplai yang dari angin dari baratnya kan sebenarnya dari sini ya tapi sepertinya disini ada low pressure system kemungkinan di selatannya itu sehingga ini membelok begitu membelok jadi ini hanya kena di selatan-selatannya bagian selatannya sementara kalau kita bicara Jakarta kan di bagian utaranya ya di utaranya tapi yang tadi menarik bahwa mungkin juga ada interaksi ya tapi interasinya sifatnya lokal ya dari gunung-gunung yang ada di Bogor itu nah riset ini kan gak sampai mengeksplorasi itu gitu ya apakah topografi berperan sebenarnya jadi ketika si hujan dini hari itu dari angin dari utara oke gitu ya memang ada gitu pengaruhnya dan memang itu role main gitu ya memegang peranan yang utama tapi kan pasti juga mungkin ada pengaruh yang kedua dari selatan gitu ya aliran dari selatan dari Bogornya begitu nah itu belum sampai ke sana karena itu kan butuh data yang jauh lebih detil ya bisanya mungkin menggunakan radar ya dari BMKG dari radar dari BWPT itu bisa mengungkap itu silahkan aja mengungkap tapi mungkin juga penting untuk kita lihat profil vertikalnya seperti apa karena kita bicara gunung jadi mesti sangat detil kita bisa simulasikan gak gitu dari gunung terus ke jadi kayak bandul Jakarta itu sebenarnya dapat dari utarnya dapat dari selatan juga iya kan hujan dari Bogornya gitu mungkin Mas Mas Edy yang tahu lebih banyak yang meneliti itu jadi ada dari dua jadi sebenarnya kenapa dia konsentrasi si hujan ini kesini karena memang kan ada dari utara kemudian juga dari selatannya menahan dia gitu makanya dia gak sampai ke sana kan si hujannya kan berarti kan ada sesuatu yang seharusnya yang gak terungkap di sini yang sebenarnya terungkap sih dari propagasi ini tapi ini muncul kalau si yang utaranya melemah jadi ada propagasi juga dari ini alpha dan beta ini maksudnya kan sebenarnya menunjukkan bahwa ternyata ada juga loh ini input dari gunungnya dari selatannya begitu ya jadi ini saya baru menunjukkan interaksi adanya dari utara dan dari selatan kalau yang tadi disebut bahwa mungkin ada pengaruh lokal ya memang pasti ada pasti ada cuman memang ini kan membatasi risetnya membatasi itu gitu jadi gak ngeliat gunung dari Bogornya itu bagaimana hujannya sampai ke menahan ya menahan makanya dia ada di sini kan sebenarnya di sini aja gak bisa sampai ke sana gitu ya konsentrat lah kita sebutnya konsentrat di pesisir wilayah pesisir karena pasti ada sesuatu ya yang nahan dia itu saya menarik untuk jadi riset terjalanjut itu Mas Yos iya ibu Irma betul ini jadi Jakarta ini sebenarnya unik sekali ya bisa dari lokal pun bisa ada karena daerahnya juga pesisir ya dari berbagai faktor di sini di Jakarta oke demikian dari Mas Roy selanjutnya ada dari Bu Nino dia ya mau izin bertanya saya tinggal di Surabaya kondisi kondisi akhir-akhir ini sinar matahari sangat panas lalu 2-3 hari ini pagi jam 5 sampai jam 14 jadi jam 2 siang sangat terang setelah pukul 14 mulai muncul awan kumulonimbus tidak merata dan pada pukul 16 hujan deras namun tidak merata mengapa kondisi kontradiksi ini dapat terjadi ya Bu gejala-gejala apa yang bisa kita kenali sehingga kita dapat melakukan mitigasi bencana terima kasih Bu masih di Bu Ninuk ya ya Bu Ninuk Bu Ninuk terima kasih pertanyaannya ya Bu ya oh ya oh tercinduk jadi apa namanya yang terjadi gitu ya kondisi kemarin aja tanggal 4 itu itu kan ada begini Bu ini saya kira adalah sesuatu dimiso skill maksudnya itu adalah kalau kita nyebutnya adalah gangguan cuaca ya gangguan cuaca skala meso begitu ya skala meso karena skalanya kan gak terlalu ini ya tapi sekitar ini sekitar ya berapa ya berapa 100-300 kali ya kilometer begitu ya nah ini ini kalau kita perhatikan disini kan ada sesuatu di utara ini di utara ini ada putaran begini ini nunjukin ada sesuatu yang kita sebut vortex gitu nah inilah tadi itu Bu mengapa ada awan yang kumulun cepat kemudian siang hari sore hari pagi-pagi terang panas banget terus tiba-tiba sore ada muncul itu ya ini yang mau pengaruhi kalau ini gak ada gitu ya gak ada sama sekali mungkin akan lebih slow gitu loh lebih slow itu kan berarti itu kan berarti menunjukin yang disebut itu adalah pertumbuhan awan yang cepat gitu ya pertumbuhan awan yang sangat cepat pertumbuhan awan yang sangat cepat itu biasanya muncul karena apa namanya ada sesuatu yang mengganggu di skala sinoptiknya gitu loh bisa jadi begitu atau ada perbedaan panas yang sangat besar itu juga bisa terjadi gitu nah kalau dalam kondisi akhir-akhir ini selama ini masih ada vortex ini terutama di samudera India ini saya agak khawatir ya agak khawatir gitu makanya mohon teman-teman dari BMKG memantau nya lebih intens gitu ya karena ini kan sebenarnya mirip dengan Seroja ada dua kan ini kalau yang Seroja tadi memang iya gitu ya dia meridional sifatnya gitu ya bukan zonal gitu ya meridional ya meridional itu karena dia ada di utara dan di selatan ya tapi kan sama tuh dia double ada dua ya gini ya dua nah yang tadi itu yang kondisi sekarang itu kan sama sama aja sebenarnya sama aja dia ada di sini dan ada di sini kita harus pantau ini kalau ini udah gak ada punah segera cepat punahnya gak masalah tapi kalau ini ada terus dan Anda mesti lihat gitu ya Anda mesti lihat suhu permukaan laut di sini kayak gimana kalau di sini ternyata ada yang menghangat atau bahkan mungkin terindikasi marine head wave ini hati-hati nih ini mungkin bisa membesar maksud saya dan yang di sini juga mungkin bisa terpelihara walaupun ini kan sangat sempit sebenarnya ya lautnya begitu ya dia mau bergerak pasti udah langsung ke darat gitu ya tapi kan tetap saver kalau misalnya di sini tetap tetap ada putaran kayak gini sangat-sangat saver artinya lokasi-lokasi di Kalimantan dan sebagainya termasuk Jawa itu akan masuk ke dalam wilayah ini wilayah gangguan ini gitu itu yang menunjukkan ada kemarin hujan ekstrim di batu dan sebagainya ini kan tempat berputarnya dia belok terus langsung ke Jawa lagi kan menghantam di sini kan gitu ya kena kan di sini Jawa Timur gitu nah ini ini berpengaruh besar saya kira dengan yang menentukan ya maksudnya cuaca air ini sekarang juga mendung terus ini beberapa hari dan hujan ya maksudnya bahkan tadi malam tuh hujan terus tuh di Bandung di lokasi saya kayak gitu ya ini saya kira ya karena trigger-nya dari dua aktivitas dua vortex ini yang relate to relate to equatorial rosby jadi ketika saya di di web tentang aktivitas equatorial wave itu disini lagi sekarang ini lagi menguat ER-nya ER-nya itu ada di sini dan ada di sini memang ada dua maksud saya ini yang mesti kita perhatikan teman-teman forecaster untuk memperhatikan fenomena ini jangan sampai nanti ini luar biasa besar begitu ya tapi kita tidak lost dari perhatian kita saya kira itu mitigasinya Bu Nguni tadi nanya mitigasinya seperti apa sebenarnya dengan dengan mengetahui kondisi seperti ini kita bisa tahu Bu bahwa ini ada potensi besar kondisi saat ini masih akan banyak hujan ya terima kasih Bu Irma ya demikian Bu Nguni ya jadi ada dua vortex memicunya tadi ya dari angin meridional begitu ya oke sebenarnya ini waktunya sudah sudah habis ya Bapak Ibu Saudara terima kasih Bu Irma atau masih ada lagi satu lagi mungkin sangat menarik sekali mungkin ya mungkin ada yang ingin langsung bertanya silahkan nah itu Mas Edy Mas Edy ya neng ya katanya ekstrim jarang terjadi kok 2020 terjadi jadi terjadi maksudnya Mas gitu ya maksudnya itu kan dalam hitungan harinya Mas misalnya ada 360 hari kejadiannya kemarin berapa misalnya cuman dua hari ya yang hujan dini hari itu malah satu hari kan satu dibanding 360 hari itu dalam satu tahun itu ya kejadian cuman sekali-kalinya itu di bulan Januari ya di bulan Februari ya tanggal 20 itu kejadian 2020 tanggal 1 Januari ya maksudnya kan dari hitungan bulan di hitungan hari dalam waktu satu tahun itu yang kita kategorikan dia ekstrim karena tidak sepanjang bulan Januari itu dia kejadian hanya satu hari atau dua hari di bulan Januari itu gitu maksudnya tetapi kalau secara tahunan nih kok berulang tiap tahun nah itu memang jadi PR kita bersama itu kan riset dari banyak ya Mas Isuanto Mas siapa aja itu yang Mas Edi termasuk juga yang sudah mengungkap bahwa banjir di Jakarta ini lebih freken termasuk Mas Joko juga gitu ya ya katanya ada indikasi ke sana kan bahwa apa lebih sering gitu kan dari tahun yang paling ini yang paling kelihatan dari 2002 lah 2002 dulu kita masih kenal tuh siklus banjir lima tahunan gitu ya 2002 2007 2000 berapa lagi tapi habis itu udah gak kenal lagi kita lima tahun itu karena sudah terlalu sering udah jadi tiap tahun kan ya kan 2020 2021 sebelumnya tuh terakhir 2000 berapa ya 2019 gak ada ya tidak ada terakhir itu 2013 ya kalau gak salah ya 2013 yang banjir besar terus baru ada lagi kan 2020 2020 ya ya artinya ya langinya ini memberikan dukungan buat background condition gitu loh jadi secara global itu dia ngasih 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 ibaratnya ngasih bahan bakar tapi yang nentuin ekstrimnya tuh bukan itu yang nentuin itu adalah proses-proses mesoskill tadi gitu ya lebih dinamis di lokasi itu itu apa yang menyebabkan dia kok sampai kejadiannya di tanggal itu karena kalau langinya kan ya memang sepanjang waktu sepanjang waktu langinya gitu ya sekarang Oktober baru mulai sementara definisi langinya itu kan harus tiga bulan berturut-turut berarti kan sebenarnya kayak masih fase-fase pemanasan ini masih awal-awal harusnya dia gak gak langsung bikin trigger ekstrim dong kalau masih awal-awal tuh dia belum stabil nih langinya kita belum bisa sebut sekarang langinya nanti setelah bulan Desember baru kalau dia masih negatif di bawah 0,5 kita bisa sebut dia langinya karena udah stabil setelah tiga bulan berturut-turut gitu kan menurut teori nah jadi dia hanya memberikan kondisi global yang sangat apa ya banyak bahan bakar untuk menjadi ekstrim tetapi penentu ekstrimnya itu bukan itu bukan naminannya sendiri jadi itu yang mesti kita riset secara detil apa namanya kondisi-kondisi yang tadi gangguan tropis gangguan ada tropical wave gitu kan yang sekarang aja lebih banyak dikontrolnya sampan rosby dan vortex tadi gitu ya itu yang lebih lebih banyak mengontrol karena IUD coba aja di cek IUD IUD juga netral sekarang kondisinya seperti itu ya ada satu lagi yang nanya oh iya makasih ini Ibu Irma dari Ibu Nur Hasanah hujan ekstrim di Jawa sepertinya karena ada awan siklon di samudera India kalau di daerah Sulawesi atau Maluku apa kira-kira penyebabnya Bu Sulawesi dan Maluku yang sekarang ya maksudnya ya ada ini tidak ada tidak ada kondisi sekarang atau tidaknya ini ya untuk kondisi Sulawesi dan Maluku yang saat ini ya sekarang itu saya kira enggak ya enggak ada ya saya enggak tahu apa saya saya enggak baca ini tadi kalau dari dari itu dari gambar itu dari gangguan tropisnya itu enggak ada sebenarnya di daerah itu ya enggak ada ya belum-belum dengar ya ya mungkin Sulawesi itu yang tadi itu yang pada Luhu kayak Luhu itu jadi yang kemarin-kemarin yang bulan Juli Agustus itu sama triggernya ada ada dari suhu permukaan laut yang menghangat kemudian ada front front itu kan dibangkitkan dari masa kering ya jadi monsoonnya itu sebenarnya kering tuh dingin, kering dari Australia ketemulah dia dengan suhu yang hangat yang banyak men-supply kelembaban begitu ya ketemu di situ akhirnya jadilah dia triggernya membentuk badai ini skill juga itu yang kejadian di Luhu ya yang riset yang baru terbit ya yang publikasi saya itu menjelaskan itu nah jadi sebenarnya yang Sulawesi dan Maluku itu lebih banyak dikontrol oleh pertama suhu permukaan laut kemudian oleh one front gitu ya front hangat front hangat itu terbentuknya karena ada interaksi monsoon dengan apa namanya monsoon itu kan kering dingin ketemu dengan masa udara yang lembab yang ada di sekitar perairan Maluku nah itu itu sebenarnya yang men-trigger kenapa Juni, Juli, Agustus banyak hujan di sana dan kadang-kadang membangkitkan ekstrim juga bahkan di risetnya Paul ya Paul siapa namanya itu Paul itu dia nunjukin bahwa di Sulawesi yang ada kejadian banjir besar pada saat itu itu juga equatorial wave juga berperan jadi ada Kelvin kalau nggak salah Kelvin di situ yang memicu karena di si Kelvin ini kemudian dia di ketemu sama Borneo Vortex nah itu makanya itu saya cuma kasih kesimpulan aja dari hasil riset dan apa namanya pemaparan saya bahwa ekstrim di wilayah kita itu sangat beragam sangat banyak dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan bintang menengah dan tinggi jadi marilah teman-teman semuanya yang bergerak di bidang riset kita harus mengeksplore karena kalau bukan kita siapa lagi gitu maksudnya orang luar negeri mengeksplore kita gitu ya kita lah yang harus lebih paham dinamika yang ada di wilayah kita begitu mas untuk closingnya oke terima kasih bu Irma ini sudah sampai mular waktu gak apa-apa lah ya karena memang menarik sekali ya benua maritim Indonesia ini sangat unik keberadaannya ya terutama cuaca dan iklimnya sehingga harus kita orang kita sebagai saintis-saintis ya ini banyak mahasiswa kan ayo penelitian di negeri kita sendiri jangan sampai orang luar ya Ibu Irma ya meneliti oke terima kasih Ibu Irma demikian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Irma ya dan saya akan mengambilkan kesimpulan untuk siang hari ini dari Prof Dr. Halmar Halid D kejadian El Nino itu sangat beragam amplitudonya pun berbeda-beda sehingga menarik untuk dikaji El Nino Lanina itu berbicara anomali SST kemudian Enso prediction itu sebagai weather outlook ya periode yang akan datang dimana Enso ini sangat mempengaruhi adanya manajemen air untuk pertanian koral di bidang perikanan dan juga untuk berbagai infrastruktur lainnya selanjutnya untuk kesimpulan dari Ibu Dr. Irma hujan ekstrim maksudnya cuaca ekstrim itu meliputi beberapa parameter temperatur curah hujan kelembaban tekanan ya kemudian melihat dari tandanya adalah dari dari awan ya kemudian dari pertumbuhan awan itu sendiri selanjutnya adalah mengenai mengenali tanda-tanda ekstrim dengan teknologi ya kemudian prediksi ekstrim ya kemudian berbagai ulasan ada hujan dini hari hujan ekstrim contoh-contoh bahkan sampai ke siklon Seroja yang sampai ke Indonesia wilayah Indonesia padahal secara teori itu wilayah Indonesia tidak akan terkena hanya dampaknya saja tetapi buktinya masuk ya oke demikian webinar Hagi MKO seri kedua kita ikuti bersama-sama dengan lancar ya kita akan berjumpa kembali nanti di webinar Hagi MKO kata Pak Presiden Muharrem tadi ada seri-seri selanjutnya ya memang benar nanti ada seri ketiga dan selanjutnya nanti kita tunggu saja kemudian ada oh ya minggu depan ada webinar Hagi ya dengan topik publis or peris inspirasi dan pengalaman untuk menulis ilmiah ya nanti akan di-share ya apa posternya ya demikian untuk siang hari ini terima kasih buat para peserta terima kasih buat presenter Bapak Prof Dr. Halmar Halide MSC dan Ibu Dr. Irma Yuli Hastin atas waktu dan kesempatan pada siang pagi hingga siang hari ini kita boleh melakukan dan melaksanakannya dengan lancar dan sebelum saya tutup saya akan berpantun dulu bunga mekar di perbukitan sawah luas di pedesaan terima kasih untuk perhatian mohon maaf untuk segala kesalahan sampai jumpa kembali di webinar MKU maupun webinar Hagi selanjutnya terima kasih salam sehat semuanya terima kasih semuanya terima kasih Pak Presiden Moharam terima kasih Mas Yosafat terima kasih Pak ditunggu ya yang berikutnya iya siapa terima kasih juga Bu Irma Prof Halmar Halide ya makasih makasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Ibu terima kasih Bapak atas ilmunya semoga berkah sehat selalu terima kasih terima kasih buat oh iya Pak Nurjana Joko terima kasih buat kesempatan ini Pak Nurjana hadir ya terima kasih Pak Nurjana iya iya Pak iya makasih Pak ditunggu yang berikutnya Pak Insya Allah Pak Nurjana juga harus ikut sharing lah iya Pak Nurjana harus ini Mas Ebi Mas Joko Mas Joko Mas Yosafat juga sekali lagi terima kasih terima kasih Pak iya terima kasih terima kasih semuanya untuk link sertifikat nanti dari panitia akan mengirimnya Bapak Ibu sekalian terima kasih terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih hebat pantunnya terima kasih Pak Almar ya makasih mas bang lift ya bisa lift ya bisa bisa lift ya terima kasih saya izin lift lift juga terima kasih 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 terima kasih